Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi kita dalam Bincang Daring Mitra Netra Pada hari ini 11 Mei 2024 Perkenalkan saya Muhammad Latif Rais Yang akan menjadi MC di Bincang Daring hari ini Ya menarik sekali Bincang Daring hari ini Mengangkat tema tentang Membangun konsep diri yang tepat Sebagai penyandang love vision Pada dasarnya penyandang disabilitas Penglihatan atau tunan netra Itu dibagi menjadi dua kompok besar Yang pertama itu mereka Yang sudah tidak bisa melihat sama sekali Atau tunan netra total Dan yang kedua mereka yang masih memiliki Sisa penglihatan Namun dengan gradasi penglihatan yang bervariasi Dan sudah tidak dapat lagi Dikoreksi dengan kacamata biasa Atau yang disebut sebagai penglihatan lemah Atau love vision Salah satu tantangan Bagi mereka yang memiliki Penglihatan lemah adalah Membangun konsep diri yang tepat Nah ini penting sekali Membangun konsep diri yang tepat Yang dimiliki bagi mereka Yang love vision Untuk dapat mengembangkan diri mereka selanjutnya Nah akan kita klik nanti Dengan dua narasumber kita Yang dipandu langsung oleh Ibu Arya Indrawati nanti Ya Namun sebelum memasuki kegiatan utama Izinkan dahulu Saya Untuk memperkenalkan Apa itu yayasan mitra netra Mungkin diantara bapak ibu Maupun sahabat bincang daring Masih belum mengetahui nih Yayasan mitra netra itu apa ya Yayasan mitra netra adalah Suatu lembaga non-profit Atau lembaga nirlaba Yang bertujuan Untuk meningkatkan Kualitas dan partisipasi Tuna netra Di tengah masyarakat yang inklusif Yayasan mitra netra Sudah berdiri sejak tahun 1991 Atau tepatnya pada tanggal 14 Mei 1991 Wah kurang dari 3 hari lagi nih Yayasan mitra netra akan genap Berusia 33 tahun Wah selamat dulu Yayasan mitra netra Semoga yayasan netra Kedepannya selalu Banyak memberikan manfaat Bagi teman-teman tuner netra Di seluruh Indonesia Untuk mencerdaskan Membuat mandiri Dan bermakna Bagi teman-teman tuner netra Di masyarakat yang inklusif Di Indonesia Nah tentunya Dengan usia yang tersebut Banyak sekali program Dan lain yang sudah dilakukan Oleh yayasan netra Apa saja itu Yang pertama Ada kursus Komputer bicara Nah ini adalah program utama mitra netra Untuk teman-teman tuner netra Agar mereka bisa mengetahui teknologi Ya Khususnya di komputer Bicara Nah Apa yang bisa Teman-teman pelajari Di kursus komputer bicara Yaitu mengetik sepuluh jari Belajar Microsoft Office Belajar internet dasar Maupun internet lanjutan Bahkan di lima tahun terakhir ini Mitra netra juga Membuka kelas Bahasa pemrograman tingkat dasar Nah Bagi teman-teman tuner netra Yang ingin menjadi programmer Tentu bisa mengikuti kelas Bahasa pemrograman tingkat dasar ini Sangat bisa sekali teman-teman Mitra netra untuk menjadi programmer Terbukti ya Di alumni Kelas programming Sudah ada yang sudah menjadi programmer Di Basnas Di PT Imamatek Di Juga PT Bumi Farta Dan juga ada di Bapenas Lalu Program dan layanan yang kedua Di Yesan mitra netra adalah Layanan perpustakaan Nah Mitra netra menyediakan Buku yang aksesibel Bagi teman-teman tuner netra Dalam bentuk format Buku braille Buku audio Atau audiobook Dan juga buku dalam bentuk Format elektronik Atau yang disebut IPAP Nah Pustaka mitra netra sendiri juga Menyediakan layanan digital Yang bisa diakses di Pustaka mitra netra.org.id Lalu Program dan layanan selanjutnya adalah Pendampingan belajar Bagi siswa Siswi Tuner netra Yang masih berusia sekolah Untuk dapat mendalamkan Mata pelajarannya Di sekolah Bisa belajar Kursus Matematika Belajar Bahasa Inggris Dan Mata pelajaran lainnya Ini bisa dilakukan Di mitra netra juga Lalu ada juga Kegiatan-kegiatan Yang Mendukung Minat Dan hobi Teman-teman tuner netra Ya Ada Belajar Musik Theater Cooking Class Inggris Club Dan kegiatan-kegiatan Lainnya Yang dapat meningkatkan Potensi teman-teman tuner netra sendiri Nah Untuk selengkapnya Mengenai Yayasan mitra netra Dapat diakses Di websitenya kami Di Mitra netra Or Dot IED Bisa follow juga Di IG-nya kami Di Ad mitra netra Dan facebooknya Mitra netra Serta bisa subscribe juga Di Youtube channelnya Mitra netra Di Yayasan mitra netra Nah Itu Sekilas Perkenalan Tentang Yayasan mitra netra Selanjutnya Kita akan Menuju kegiatan Utama kita Dalam Bincang dari mitra netra Dalam Tema Pentingnya Membangun Konsep diri yang tepat Sebagai Penyandang Low vision Untuk itu Kita akan Perkenalkan dahulu Moderator Dibincang dari ini Ada Ibu Arya Indrawati Selaku Kabak Humas Nater Yayasan mitra netra Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Selalu ya Oke Untuk Waktu dan ruangannya Saya persilahkan Ke Ibu Arya Silahkan Ibu Baik Terima kasih Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah Bincang dari mitra netra Hadir kembali Di tahun 2024 Ini sudah Belum mengudara kembali Bincang dari Sebagaimana sudah disampaikan Oleh MC tadi Kita mengangkat topik Khusus Tentang penyandang low vision Khusus lagi Tentang Pentingnya Membangun konsep diri Yang tepat Mitra netra Mengundang hari ini Dua narasumber Dari kalangan penyandang Low vision Sendiri Yang pertama Adalah Bapak Alabanyo Berebahama Master Psikologi Dan Psikolog Dosen Fakultas Psikologi Universitas CRC Yang nanti Akan kita Minta Berbagi Tidak hanya Pengalaman Beliau sendiri Tetapi Apa itu Konsep Diri Dan Pentingnya Kita semua Membangun Konsep Diri Apa dampaknya Jika kita Tidak memiliki Konsep diri Yang tepat Dan lain-lain Yang kedua Adalah Hadianti Ramadhani Atau yang biasa Dipanggil Kak Dhani Halo Kak Dhani Apa kabar Ya Alhamdulillah Terima kasih Sudah hadir Kak Dhani Ini seorang Penyenang low vision Yang sudah Berkarir Di Bidang Content Writing Sudah Selama Kurang lebih 7 tahun terakhir Bergabung di Sebuah perusahaan Namanya Think Web Namun Demikian Juga Masih Juga Bisa Meluangkan Waktu Menjadi Salah Satu Pengelola Digital Asset Yayasan Nitra Netra Baik Kita Mulai Saja Tidak Bermaksud Tidak Mengikuti Apa Menghormati Lady First Ya Kak Dhani Saya akan Mulai dengan Kak Banyo Dulu Ya Silahkan Karena Secara Alur Alur Berpikir Kita harus Mulai dari Sisi konsep Dulu Nah Kak Banyo Bisa Jadi Sebagian Dari Yang hadir Di Bincang Daring Pagi hari ini Belum Terlalu Memahami Apa itu Konsep Diri Dan Penting Apa Pentingnya Kita Membangun Dan memilih Konsep Diri Yang tepat Tentang Diri Kita Sendiri Kalau Kita Tidak Punya Konsep Diri Apa Dampaknya Coba Kak Banyo Sebagai Seorang Psikolog Tolong Menjelaskan Pada Forum Ini Tentang Konsep Diri Silahkan Kak Banyo Oke Baik Terima kasih Mbak Arya Mbak Arya Saya request Jangan dipanggil Bapak Ketuaan Karena di Kampus Saya biasa Panggil Mas Malah Atau Kak Sebenarnya Tadi Pas Suara Saya Sedang Tidak Terdengar Itu Saya Menyebut Kita Semua Biasa Memanggil Kak Banyo Cuma Tadi Karena Saya Panik Mulai Lagi Setelah Beberapa Saat Jadi Statement Itu Lupa Belum Disebut Lagi Oh Gitu Oke Nanti Jangan Panggil Bapak Tidak Mau Yang Bersangkutan Maunya Dipanggil Kak Banyo Karena Berdampak Konsep diri Nanti Apalagi Dipanggil Om Mbak Arya Sebelum Saya Memulai Tentang Apa itu Konsep diri Kita Kita akan Ada Sedikit Secara Acak Mbak Arya Mungkin Bisa Memilih Satu Peserta Coba Saya Pengen Mengenal Satu Peserta Menyebutkan Namanya Dan Menyebutkan Keunikan Dirinya Mungkin Saya Contohkan Halo Semua Nama Saya Banyo Saya Seorang Penyandang Love Vision Yang Berbadan Gemuk Karena Saya Senang Makan Nah Tapi Saya Tentang Orang Yang Rajin Dan Gesit Mungkin Seperti itu Mbak Arya Kita tunjuk Satu orang Dulu Karena Mengawali Tentang Konsep Diri Oke Kak Yudi Bisa Tolong Dibantu Memilihkan Salah Satu Peserta Saya Mau yang Perempuan Karena Moderatornya Perempuan Kak Yudi Tolong Dibantu Oke Sebentar Mbak Arya Hilda Wulan Boleh Hilda Wulan Silahkan Mbak Hilda Wulan Bisa Buka Open Mic Lalu Memperkenalkan Diri Sebagaimana Tadi Dicontohkan Oleh Kak Banyu Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama Saya Hilda Wulan Saya Ibu Dari Seorang Anak Tunanepra Saya Sayang Keluarga Yang Bersama Anak Saya Pulang Dari Perpustakaan Baik Terima kasih Mbak Hilda Wulan Itu Mbak Hilda Wulan Sepertinya Lagi Menyetir Itu ya Lagi Menyetir Oke Hati-hati Bahaya Orang tua Biar Biar Kondusif Untuk Zoom Saya Sambil Mendengarkan Ini baru Silahkan Terima kasih Mbak Hilda Silahkan Kak Banyu Oke Baik Terima kasih Suara Saya Masih Tendengar Saya Konfirmasi Karena Ada Notifikasi Sepertinya Ada Kurang Stabil Di Internet Sekarang Sudah Terdengar Tadi Sempat Tidak Terdengar Oke Baik Untuk Slide Sendiri Saya Menampilkan Slide Teman-teman Tunanetra Saya Ini baru Menampilkan Slide Awal Judulnya Adalah Self Concept For Blind Find Your Strength And Weakness Jadi Di Slide Awal Ini Saya Menekankan Bahwa Konsep Diri Itu Akan Dasar Pengetahuan Kita Tentang Informasi Faktual Oke Ada Suara Boca Ya Kak Yuli Tolong Dibantu Ya Ada Suara Yang Bocor Baik Silahkan Kak Banyu Masih Ada Oke Gak 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 Banyu Saya Saat Ini Penyandang Law Vision Saya Mengajar Universitas CRC Dan Saya Juga Berpraktek Di Biro Saya Sendiri BPP Konsultan Nah Saya Bicara konsep diri Saya ingin tebak-tebakkan dulu Di layar Saya menampilkan beberapa Nama yang tidak asing Buat teman-teman Tona Netra Saya akan bacakan Teman-teman Tona Netra Hanya perlu menjawab Orang ini dikenal Karena apanya Oke Yang pertama Sintayok Kira-kira dikenal Karena apa ya Boleh diketik Boleh dijawab langsung Tunas Sepak Bola Indonesia Dikenal Pelatih Sepak Bola Indonesia Timnas Sepak Bola Indonesia Putri Ariyani Dikenal karena apa Penyanyi Penyanyi Tapi ada spesial lagi loh Dari Putri Ariyani Selain penyanyi Dia Karakteristik fisiknya Seperti apa Tona Netra Tona Netra Penyanyi Tona Netra Oke selanjutnya Komeng Komedian 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 Pelawak Dan sekarang menjadi Anggota DPD Yang gak perlu pakai kampanye Mudah-mudahan Oke Terus Mama Dede Ustazah 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 Oke Sri Mulyani Menteri Keuangan Oke Dikenal karena Beliau adalah seorang Menteri Keuangan Pakar Keuangan Ini Tiga-dua nih Yang wanita lebih banyak Karena requestan Bu Aria biasanya Tolong Menampilkan sosok wanita Nah saya tampilkan Wanitanya tiga Laki-lakinya dua Nah dari slide ini Sebenarnya saya ingin menekankan Bahwa setiap orang Setiap kita Pasti dikenal Oleh satu atau dua Kualitas diri yang menonjol Contoh sederhana Kemarin itu ada tulisan ilmiahnya Komeng Tanpa kampanye Fotonya sederhana Gak perlu pakai dasi Jas Ataupun yang aneh-aneh Cuman Foto Lucu Nah beliau Malah dipilih Saat pemilu Nah itu dia adalah Contoh konsep diri Yang akhirnya tampil di masyarakat Jadi pada dasarnya Ketika kita bicara tentang Konsep diri Kita akan berbicara tentang Siapa diri kita Kualitas diri apa yang tampil Pada kita Dan dilihat oleh Orang banyak Dan orang banyak itu mengakui Bahwa itu ada pada kita Nah Di slide ini Saya menampilkan gambar Sebuah meja Nah meja ini ada beberapa kaki Tentunya bukan satu kaki Ada empat kaki Ada juga mungkin yang berkakinya Banyak Untuk meja yang lebih besar Nah jadi Ketika kita bicara Konsep diri Atau self-concept Pasti kaitannya dengan Dasar Kenapa kita menyimpulkan Kita pintar Kita cerdas Kita baik Kita rajin Nah di slide ini Ada tulisan Konsep diri Versus harga diri Self-concept Atau self-esteem Konsep diri Atau self-concept Dalam bahasa Inggris Itu adalah Deskripsi diri Objektif Jadi bapak dan ibu Teman-teman tunanetra Orang tua sekalian Kalau Teman-teman diminta Menjelaskan Anda siapa Pasti akan muncul Saya Mas Latif Saya seorang tunanetra Saya seorang ayah Dari satu orang anak Saya Seorang suami Saya Seorang anak kembar Kemudian saya Bekerja di mitra netra Itu semua adalah Informasi Faktual Nah Dari informasi Faktual tersebut Akan ada Penilaian Evaluasi Yang namanya Self-esteem Nah disini Ada penilaian Subjektif Contoh sederhana Tadi saya menyebutkan Saya Berbadan Gemuk Nah Buat Orang-orang Yang berkecimpung Dalam bidang Binaraga Atau Atlet yang membutuhkan Kecepatan Atau dalam bidang Militer Gemuk Akan dinilai negatif Tapi Ketika kita bicara Tentang Kecantikan Orang Afrika Orang Afrika Itu ternyata Orang yang cantik Adalah yang mereka Yang gemuk Nah Jadi Sampai disini Ada informasi Faktual Dan ada evaluasinya Konsep diri Kaitannya dengan Informasi faktual Terus apa hubungannya Dengan tunanetra Tunanetra Berarti informasi Faktualnya adalah Sisa penglihatan Berapa persen Ketajaman penglihatan Sisa berapa persen Ada persepsi cahaya Atau tidak Terus Apa penyebab Ketunanetraan tersebut Apakah glukoma Retinitis pigmentosa Ablasio retina Dan sebagainya Itu adalah Informasi faktual Nah Begitu Ada kata-kata Tunanetra lemah Nah itu adalah Judgment Penilaian Nah Yang bermasalah adalah Kita seringkali Terjebak dalam Judgmentnya Bukan informasi Faktual Misalnya contoh Saya gak bisa Apa-apa Nah itu adalah Judgment Itu aranya adalah Evaluasi negatif Makanya kita harus Tahu dulu Saya gak bisa Apa-apa Apa yang membawa Pada kesimpulan Demikian Nah saya lanjut lagi Nah ini adalah Contoh Gambarnya Saya deskripsikan Di layar Tertera Sebuah meja Dimana Di atas meja Ada tulisan Saya pintar Kemudian Di kaki-kakinya Ada empat kaki meja Disana ada Kata guru Ada kata mama Ada kata teman Dan ada Nilai Bagus Saya bedakan disini Ada fakta Ada opini Ketika kita Bicara tentang Konsep diri Hati-hati Kita harus Fokus pada Fakta Informasi Objektif Jadi Ketika kita Mengatakan Saya pintar Buktinya Apa Apakah cukup Karena nilai Bagus Kita harus Merujuk pada Keterampilan Apa yang bisa Kita lakukan Saya bisa Memahami Perkataan orang lain Dengan mudah Saya Bisa Mengespresikan Ide dengan mudah Tulisan saya Banyak dibaca orang Nah itu adalah Informasi-informasi Yang bisa kita Telusuri Terus Kenapa Tidak mengandalkan Kata orang Hati-hati Kata orang Itu adalah Judgment Seringkali Dari Kasus yang Saya tangani Ketika saya Praktek sebagai Psikolog Banyak Kejadian Klien Yang merasa Tidak percaya Diri Stres Depresi Karena hidupnya Disandarkan Apa kata orang Kata orang Saya lembek Saya payah Padahal Sehari-harinya Oh dia bisa kok Traveling kemana-mana Sendiri Contoh Sasus lain Ini menarik ya Terkait dengan Dunia low vision Kamu Masih punya Sisa penglihatan kok Ngapain Pakai tongkat Malu-maluin Saya pernah berantem Dengan penyandang Low vision juga Karena begitu Dia melihat saya Pakai tongkat Saya dibilang Lu malu-maluin Lu masih punya Sisa penglihatan Nah Disitu saya sempat ngomong Saya lagi perlu Tongkat ini Karena harinya Sudah menjelang malam Kalau siang Saya masih Aman Tapi kalau malam hari Saya harus menggunakan tongkat Nah Saya berpegang Pada informasi objektif Penglihatan saya Tinggal Sisa 10% Ketajaman Penglihatan saya Tidak mencukupi Untuk penglihatan Malam hari Akhirnya Keluarlah tongkat Nah Kalau saya Menyandarkan informasi Pada kata-kata Teman saya Lu malu-maluin Lu kan masih punya Sisa penglihatan Alhasil Saya akan Menjadi orang Yang sesat Ya Bisa jadi Tidak menggunakan tongkat Terus Contoh lain Terkait dengan Judgment Dengan Fakta Kamu bodoh Saya banyak Menangani Kasus siswa Yang dianggap Bodoh Oleh gurunya Karena Cuman satu Atau dua nilai Jelek Karena matematikanya Jelek Fisikanya jelek Saya termasuk Menjadi korban Waktu SMA Matematika Fisika saya Jelek Karena saya Tidak kelihatan Jelas Di whiteboard Bapan tulis Itu angka berapa Terus disuruh Ngerjain Tidak bisa Padahal Nilai sejarah Agama Kemudian pelajaran IPS Social Science Bahasa Yang bisa Saya pantau Bukunya Saya bisa dengarkan Informasinya Itu bagus Nah Akhirnya Dengan judgment Tadi Saya mikir Saya bodoh Padahal Faktanya Tidak Ternyata Yang salah Adalah Metode Pengajaran Gurunya Yang menekankan Visual Sedangkan Saya visualnya Lemah Nah Itu adalah Contoh Cara Kita menyandarkan Konsep diri Kita harus Hati-hati Sekali Kita harus Fokus pada Informasi Objektif Fakta Bukan judgment Apalagi Opini Orang Lain Nah Ini dia Contoh Bagaimana Kita Membangun Konsep Diri Ini saya Pintar Bisa jadi Dari prestasi Kita Kemandirian Kita Atau Panbalik Orang Lain Nah Ini contoh Di layar Saya tampilkan Ada Kata-kata Saya pintar Terus Ada Di bawahnya Disusun Atas prestasi Portfolio Kita Kemudian Ada kata Kemandirian Kemudian Ada kata-kata Panbalik Orang Lain Umpan Balik Orang Lain Ini jadi Penekanan Saya Pernah Menggali Satu Orang Klien Yang Sebenarnya Dia Dikatakan Cantik Tapi Oleh Orang-orang Terdekatnya Dia Dibilang Ah Biasa Aja Saya Disana Akan Menekankan Jumlah Kuantitas Sederhananya Begini Ketika Kita Punya 100 Orang Di Sekitar Kita Kalau Ada Tiga Orang Saja Yang Mengatakan Kita Jelek Kira-kira Benar Nggak Kita Jelek Saya Tanya ke Audiens Teman-teman Semua Kita Punya Teman 100 Orang Ada Tiga Orang Yang Cakep Nah Percaya Yang Tidak Benar Ini Dia Kita Harus Tahu Umpan Balik Orang Lain Itu Didasarkan Apa Pertanyaan Berikutnya Kamu Bilang Saya Cakep Kenapa Kamu Bilang Saya Jelek Kenapa Fokus Pada Informasi Faktual Itu Dia Terus Prestasi Prestasi Makanya Ini penting Sekali Teman-teman Tuna Netra Portfolio Kita Menampilkan Portfolio Kita Membuat CV Kita Itu Akan Membentuk Konsep Diri Kita Karena Memang Ketika Kita Punya Pengalaman Tulisan Digital Yang Baik Kemudian Dokumentasi Kehidupan Yang Baik Kita Kumpulkan Itu Akan Membangun Konsep Diri Kita Pengalaman Hidup Kita Kemudian Di Slide Selanjutnya Disini Ada Pengertian Konsep Diri Dan Harga Diri Dari Penjelasan Saya Saya Ulangi Bahwa Konsep Diri Dibentuk Oleh Informasi Objektif Dari Dalam Diri Kita Maupun Lingkungan Sekitar Kita Jadi Informasi Itu Bisa Kita Gali Sendiri Ataupun Diperoleh Dari Lingkungan Kita Sehari-hari Dari Pengalaman Ataupun Umpan Balik Orang Lain Yang Punya Dasar Jadi Kalau Seorang Dokter Mengatakan Kamu Sudah Tidak Bisa Melihat Kita Wajib Bertanya Apa Dasarnya Sisa Penglihatan Kita Berapa Persen Kamu Tidak Bisa Apa-apa Kata Orang Lain Kita Wajib Bertanya Tidak Bisa Apa-apa Penyimpulannya Dari Mana Penting Sekali Sementara Harga Diri Dibentuk Oleh Umpan Balik Atau Penilaian Kita Terhadap Kualitas Diri Tadi Jadi Kalau Teman-teman Merasa Negatif Merasa Rendah Diri Berarti Itu Sudah Penilaian Bukan Fakta Objektif Nah Ini Adalah Aspek-aspek Yang Bisa Kita Tinjau Ketika Kita Bicara Tentang Konsep Diri Aspek Fisik Fisik Ini Bercabar Kemana-mana Tidak Hanya Penglihatan Kalau Tuna Netra Kalau Saya Selalu Meyakini Bahwa Mata Itu Hanya Bagian Dari Indra Yang Lain Kita Masih Punya Telinga Telinga Kita Misalnya Kita Gunakan Untuk Mendengar Informasi Kita Masih Punya Alat Praba Taktil Kita Masih Punya Penciuman Kita Masih Punya Indra Perasa Kita Masih Punya Organ Lain Yang Menyokong Kehidupan Kita Dan Kita Masih Punya Kualitas Kesehatan Kita Sejauh Mana Kondisi Tekanan Darah Jantung Dan Kesehatan Lain Jadi Ketika Kita Bincara Tentang Konsep Diri Secara Fisik Kita Perlu Tahu Kondisi Kesehatan Kita Dan Keberfungsian Organ Tumpu Kita Seperti Apa Nah Ini Yang Perlu Tuna Netra Paham Bahwa Oke Mata Kita Terbatasi Tapi Kita Masih Punya Aspek Lain Dalam Diri Kita Aspek Psikologis Nah Ini Bidang Saya Kita Masih Punya Daya Tangkap Minat Kita Kemudian Kepribadian Kita Apakah Kita Seorang Introvert Extrovert Apakah Kita Orang Yang Mudah Bergaul Atau Kita Lebih Suka Bekerja Di Belakang Layar Apakah Kita Senang Dengan Hitung Hitungan Apakah Kita Lebih Kuat Dalam Mengingat Informasi Objektif Ini Akan Membantu Mengarahkan Kehidupan Kita Ke Bidang Kerja Kita Ataupun Keahlian Kita Terutama Untuk Mereka Yang Masih Bersekolah Dan Akan Memilih Jurusan Program Studi Atau Bidang Kerja Saya Dengan Bu Arya Punya Bidang Yang Berbeda Psikologisnya Berbeda Dengan Mas Latif Juga Berbeda Dengan Badani Juga Berbeda Jadi Kita Akhirnya Tampil Sebagai Sosok Yang Berbeda Di Bidang Yang Masing Nah Kemudian Dari Aspek Sosial Konsep Diri Kita Di Lingkungan Apakah Kita Orang Yang Punya Banyak Teman Atau Jangan-jangan Teman Kita Sedikit Tapi Kualitasnya Mendalam Saya Mau Tanya Teman-teman Di Sini Yang Punya Instagram Coba Bersuara Halo Yang Punya Instagram Hadir Hadir Saya Mau Tanya Followernya Berapa Ada Dari 1200 1800 Oke Nah Ini juga Jebakan Di bawah 100 Di bawah 100 Justru Itu dia Nanti ada Follower Setia Ada follower Yang cuman Sekedar Follow Saya dulu Waktu zaman Punya Facebook Saya Hati-hati Sekali Ngescreen Ada orang Yang gak Kenal Tiba-tiba Add Sebagai Teman Atau Follower Yang tiba-tiba Ya Sekedar Follow Nah Ini cerita Juga Ini dibahas Di penelitian Di Korea Selatan Banyak kasus Bunuh diri Jadi Artis Korea Selatan Itu sebenarnya Rapuh Ya Kenapa Rapuh Karena dia Membangun Citra dirinya Berdasarkan Dia populer Apa enggak Berapa Followernya Nah Terus Akhir-akhir ini Ini bahasan Ilmiah juga Konten Youtube Bahkan Konten Prank Yang Keterlaluan Merugikan Hanya Demi Follower Subscriber Kenapa Karena Citra diri Youtuber Ini Dibangun Berdasarkan Follower Saya Berapa Bukan Pada Kualitas Yang Ingin Ditampilkan Jadi Teman-teman Kalau ingin Melihat Kualitas Seseorang Bisa Dilihat Dari Konten Yang Dia Buat Bukan Follower Berapa Kenapa Belum Tentu Follower Yang Banyak Menampilkan Kualitas Diri Seseorang Begitu Orang Ini Kehilangan Follower Kalau Dia Tidak Berkualitas Dari Dalam Biasanya Akan Goyang Ini Banyak Kejadian Di dunia Entertainment Di Korea Selatan Beberapa Artis Bunuh Diri Karena Kehilangan Follower Tidak Populer Kemudian Secara Dari Dalam Diri Tidak Menampilkan Kualitas Resiliensi Daya Juang Daya Tahan Dia Hanya Dibentuk Oleh Manajemen Saya Tidak Panjang Lebar Karena Nanti Abahnya Mohon Dipersingkat Karena Sudah 10 40 Oke Baik Terus Value Value Apa Yang Kita Miliki Nah Ini Penting Juga Value Apakah Kita Seorang Yang Menekankan Nilai Agama Nilai Budaya Kita Seperti Apa Di Keluarga Kita Sosok Yang Seperti Apa Nah Itu Penting Sekali Nah Singkatnya Adalah Fokus Ketika Kita Bicara Tentang Konsep Diri Kita Fokus Pada Informasi Objektif Yang Mencangkup Aspek Fisik Aspek Psikologis Kalau Pada Siswa Sekolah Aspek Akademik Value Atau Nilai Yang Kita Anut Keluarga Terkait Dengan Faktor Ekonomi Kondisi Orang Tua Faktor Sosial Dan Yang Terakhir Intinya Adalah Kita Perlu Mendestripsikan Diri Kita Secara Objektif Sebelum Kita Sampai Pada Judgment Dari Penyimpulan Desripsi Diri Kita Bisa Menggali Strength Kita Yang Mana Witness Kita Yang Mana Dan Kita Melakukan Sesuatu Untuk Konsep Diri Tersebut Karena Waktu Terbatas Saya Rasa Cukup Dulu Mungkin Di Layar Ini Saya Tampilkan Kartu Nama Saya Nomor Kontak Saya Ini Sedikit Promosi Mbak Berkah Jadi Buat Teman Teman Di Sini Yang Membutuhkan Layanan Psikologis Itu Bisa Mendaftarkan Di Program Jumat Berkah BPP Konsultan Nanti Saya Akan Upload Mbak Arya Kartu Nama Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kak Bayonah Konsep Diri Ini Harus Berbasis Fakta Fakta Objektif Dari Dalam Diri Kita Sehingga Dari Situ Kita Bisa Membangun Sitra Diri Yang Tepat Atas Diri Kita Bukan Berbasis Pandangan Orang Lain Atau Bahkan Follower Kita Di Youtube Atau Di Instagram Kalau Misalnya Pertanyaannya Pertanyaan Berikutnya Kak Banyo Kalau Misalnya Seseorang Ini Membangun Konsep Dirinya Tidak Berbasis Hal-hal Yang Tadi Kak Banyo Sampaikan Elemen-elemen Dunia Salah Dampaknya Apa Pada Diri Yang Bersangkutan Oke Kalau Kita Membangun Konsep Diri Dari Informasi Yang Salah Otomatis Penilaian Kita Salah Dan Reaksi Kita Terhadap Lingkungan Itu Juga Salah Misalnya Contoh Sederhana Kita Membangun Konsep Diri Kita Tadi Tuna Netra Udah Di rumah Aja Karena Di luar Bahaya Sekali Udah Hindari Bahaya Otomatis Kita Akan Bersikap Defensif Gak Mau Mengambil Resiko Dan Akhirnya Gak Berkembang Beda Dengan Tuna Netra Yang Distimulasi Oke Kita Emang Tuna Netra Kalau Jalan Keluar Ya Resiko Kejemplung God Tapi Kita Kan Bisa Naik Lagi Yang penting Kita Fight Berjuang Nah Informasi Yang Berbeda Ini Akan Mengarahkan Ke Karakter Yang Berbeda Penyikapan Terhadap Hidup Yang Berbeda Mungkin Pandangan Yang Dia Bangun Dari Opini Orang Lain Seperti Tadi Kak Bayo Ceritakan Low Vision Kok Pakai Tongkat Malu Malu Akhirnya Eh Kecebur God Ya Kan Tapi Kalau Low Vision Menyadari Oh Ini Sudah Malam Pandangan Saya Sinar Yang Saya Butuhkan Untuk Mendukung Pandangan Saya Yang Terbatas Sudah Tidak Lagi Mencukupi Sementara Saya Harus Melakukan Mobilitas Jadi Saatnya Saya Bermobilitas Dengan Bantuan Tongkat Sehingga Kalau ada God Di depan Saya Yang Nyempelung God Terlebih Dahulu Adalah Tongkat Memberitahu Kita Ada God Sehingga Kita Tidak Tercebur God Gitu Ya Kak Banyo Kalau Konsep Dirinya Sudah Tepat Baik Betul Nah Sekarang Tentu Kita Ingin Mendengarkan True Story Kak Banyo Bagaimana Kak Banyo Sebagai Seorang Penyandang Low Vision Sejak Kecil Berproses Membangun Konsep Biri Kak Banyo Yang Tepat Sebagai Seorang Low Vision Sehingga Kak Banyo Bisa Exist Di Masyarakat Dan Mendapatkan Dukungan Yang Kak Banyo Butuhkan Pada Saat Akan Berpartisipasi Penuh Di Masyarakat Baik Sebagai Dosen Sebagai Sekolo Silahkan Kak Banyo Oke Baik Suara saya Terdengar Ya Terdengar Oke Nah Sebagai Low Vision Saya itu kan Mungkin gambaran Kisah singkatnya Saya lahir Dengan Kondisi Penglihatan Yang Berfungsi Seperti Orang Pada Umumnya Tapi Umur 2 tahun Saya Kena Step Mata Kanan Saya Akhirnya Terganggu Seroptiknya Hanya Tinggal Sekitar 15% Nah Yang Kiri Ablasio Retina Umur 10 Tahun Dioperasi Akhirnya Tidak Berhasil Blank Total Nah Saat Saya Jadi Low Vision Di Umur 9 Tahun Saya Bingung Dikatakan Nah Dalam Kepala Saya Konsep Dulu Belum Ada Silatuna Netra Masih Buta Buta Tapi Gue Masih Bisa Ngelihat Bisa Ngelihat Tapi Tulisan Di Papan Tulis Dulu Masih Pakai Kapur Tidak Kelihatan Ini Apa Ini Bahkan Orang Tuan Saya Sendiri Bingung Ibu Saya Dulu Mengajak Saya Ke SLB Lebak Bulus Itu Juga Bingung Anak Saya Ini Masih Bisa Melihat Tidak Buta Kita Belum Tau Definisi Buta Tentuna Netra Itu Ada Low Vision Dulu Tidak Paham Akhirnya Sampai Ke IB Foundation Dulu PACP Di PACP Ini Dulu Perspektif Nya Adalah Low Vision Itu Harus Didaya Gunakan Sisa Penglihatan Saat Low Vision Saya Menggunakan Alat Bantu Teleskop Loof Sampai Akhirnya Sempat Saya Merasa Ini Apa Saya Nggak Nyaman Pakai Alat Ini Saya Waktu Itu Berontak Nah Disana Ada Pak Agus Ada Bu Ernie Bu Ernie Itu Salah Satu Yang Welcome Oke Mas Kalau Nggak Nyaman Ngomong Aja Saya Berani Mendebat Bu Ernie Bu Nggak Enak Saya Pengen Alat Yang Begini Kalau Dipaksakan Nggak Digunakan Juga Alat Disitulah Akhirnya Pelan Pelan Saya Ingat Tahun 2007 Saya Udah Mulai Mikir Mau Sampai Kapan Pakai Alat Bantu Saya Pertama Kali Kemitra Netra Ketemu Bu Arya Tahun 2007 Nah Disitu Saya Mengenal Kita Harus Menghemat Sisa Penglihatan Kita Nah Satu Hal Yang Menarik Selama Perjalanan Tersebut Saya Berkuliah Di UI Itu Saya Masih Mengandalkan Sisa Penglihatan Capek Kenapa Walaupun Dengan Teleskop Dan Luf Itu Saya Bisa Mengikuti Bertahan Tapi Memang Capek Nah Saat Itu Saya Pelan Pelan Memang Mulai Mengenal Mitra Netra Tapi Belum Mengenal Komputer Bicara Alat Bantu Tongkat Apalagi Karena Dalam Perspektif Saya Tongkat Itu Untuk Yang Totally Blind Akhirnya Pelan Pelan Seiring Berjalannya Waktu Saya Memanfaatkan Justru Audiobook Untuk Mendengar Kemudian Memanfaatkan NVDA Terakhir Saya Sempat Banyak Belajar Juga Dari Mas Suryo Untuk Menggunakan Komputer Bicara Untuk Menghemat Penglihatan Intinya Adalah Ketika Saya Sampai Sampai Di Titik Ini Saya Melihat Low Vision Itu Di Dua Alam Tapi Harus Bijak Dalam Menggunakan Sisa Penglihatan Seperti Itu Mungkin Mbak Arya Gambarannya Di Dua Alam Maksudnya Bagaimana Itu Kak Banyo Nah Dua Alam Ini Saya Ngambil Bahasa Teman-teman Juga Mungkin Disini Ada Yang Dari Komunitas Low Vision Bingung Dibilang Kita Totally Blind Kita Masih Ada Sisa Penglihatan Dibilang Awas Juga Enggak Jadi Dalam Perspektif Kepala Ada Yang Totally Blind Yang Gelap Sama Sekali Ada Yang Masih Bisa Melihat Normally Sighted Bahasa Awamnya Sorry Kalau Saya Menggunakan Kata-kata Normally Sighted Tapi Ini Tidak Masuk Kedua-duanya Kita Bingung Di Awalnya Kita Jadi Gimana Disitulah Perlu Membangun Konsep Diri Yang Tepat Sisa Penglihatan Tinggal Berapa Persen Progresif Atau Stabil Mungkin Itu Mbak Baik Nah Ini Kata Kuncinya Progresif Atau Stabil Itu Juga Perlu Kita Ketahui Oleh Sebab Itu Teman-teman Para penjadang No Vision Sangat Penting Kita Mendapatkan Informasi Objektif Tentang Kondisi Medis Penglihatan Kita Dari Ahlinya Bisa Dari Dokter Mata Atau Dari Yang Mengetahui Progresif Atau Tidak Biasanya Dokter Mata Nah Kalau Ahli Low Vision Di pusat-pusat Layanan Low Vision Itu Biasanya Lebih Menekankan Bagaimana Kita Mengoptimalkan Fungsi Sisa Penglihatan Kita Tersebut Baik Kak Banyu Terima kasih Untuk Keterbukaannya Berbagi cerita Dengan Kita Semua Saya Sendiri Teman-teman Juga Seorang Penyandang Low Vision Saya Menggunakan Buku Braille Saya Membaca Al-Quran Braille Misalnya Karena Saya Seorang Muslim Saya Namun Saya Juga Menggunakan Aplikasi Pembaca Layar Dan Voice Over Ketika Saya Menggunakan Teknologi Dan Itu Semua Saya Lakukan Seperti Kata Kak Banyu Tadi Agar Saya Tidak Terlalu Lelah Menggunakan Indra Penglihatan Saya Untuk Membaca Namun Demikian Sisa Penglihatan Kita Ini Harus Tetap Dilatih Untuk Melihat Agar Mata Kita Tidak Malas Oleh Karena Itu Sesekali Saya Juga Membaca Dengan Mata Dengan Menggunakan Alat Perbesaran Huruf Atau Magnifier Hanya Untuk Membaca Hal-hal Yang Sifatnya Singkat Dan Menggunakan Sisa Penglihatan Lebih Banyak Untuk Bermobilitas Baik Sekarang Kita Kita Beralih Ke narasumber Yang kedua Kak Dani Halo Kak Dani Stand Baik Terima kasih Suara Kak Dani Terdengar Kalau Kak Dani Sebagai Seorang Penyandang Low Vision Dari Kecil Juga Tolong Ceritakan Apa Penyebabnya Lalu Bagaimana Proses Yang Kak Dani Jalani Dalam Membangun Konsep Diri Keadaan Yang Tepat Sebagai Penyanang Low Vision Silahkan Terima kasih Mbak Arya Jadi Teman-teman Saya Low Vision Sejak Usia 7 tahun Itu Kelas 2 SD Jadi Waktu Lahir Memang Penglihatannya Normal Seperti Orang-orang Pada Umumnya Kemudian Di Waktu Kelas 1 SD Itu Sebenarnya Waktu TK Masih bisa Lihat Kalau sekolah Lihat Papan tulis Kedepan Masih bisa Tapi Waktu Kelas 1 SD Mulai Tidak Kelihatan Dan Itu Sebagai Anak Kecil Dan Tidak Ngerti Apa-apa Pokoknya Tidak Kelihatan Dia Maju Kedepan Kedepan Tulis Baca Balik Lagi Ketempat Tuduh Itu Bolak-balik Nah Waktu Saya Naik Kelas 2 Guru Kelas Ngeh Gitu Ini Kenapa Sudah Duduk Di Depan Kok Bolak-balik Aja Gitu Berarti Penglihatannya Ada yang Kurang Waktu Pikirannya Mungkin Minus Butuh Kacamata Kemudian Waktu Ibu Saya Datang Jemput Ke Sekolah Disampaikan Seperti Itu Terus Ditindak Lanjuti Ke Dokter Dan Ternyata Kondisinya Sudah Low Fission Menurut Dokter Salah Satu Kemungkinannya Kan Karena Kondisinya Sudah Low Fission Gak Tau Sebenarnya Penyebab Pastinya Apa Tapi Salah Satu Diagnosa Yang Mungkin Ini Penyebabnya Adalah Waktu TK Itu Atau Belum Sekolah Saya Lupa Itu Saya Pernah Sakit Paru-paru Yang Pilek Batuk Pilek Sembuh 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 Kecil Minum Obat 6 Bulan Itu Nggak Sembuh Terus Ibu Saya Khawatir Dibawa lagi Ke dokter Yang Lain Jadi Kayak Kelamaan Minum Obat Ada Efek Samping Dari Minum Obat Kelamaan Dan Memang Kondisi Retinanya Lemah Jadi Kena Keren Itu Kalau Penyebabnya Itu Berkaitan Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Membangun Konsep Diri Mungkin Gini Waktu Kecil Saya Nggak Pernah Sekolah Di SLB Sekolah Sekolah Regular Terus Kakak Saya Juga Non Non Disabilitas Saudara Saya Non Disabilitas Jadi Waktu Kecil Saya Nggak Punya Teman Disabilitas Jadi Selalu Namanya Adek Pengen Ikut Ikutan Kakak Jadi Role Model Saya Baca Komik Saya Pengen Baca Komik Saya Bisa Gambar Saya Pengen Bisa Gambar Jadi Saya Dulu Sering Membandingkan Diri Sama Kakak Saya Sama Teman Teman Saya Kalau Kakak Saya Bisa Saya Juga Mau Bisa Kalau Teman Saya Bisa Saya Juga Harus Bisa Kan Kita Sama Gitu Jadi Kalau Ketika Itu Nggak Berhasil Saya Krustasi Terutama Dulu Karena Suka Gambar Saya Kan Waktu SMA Sudah Mulai Suka Oret Oret Pakai Corel Pakai Computer Pakai Computer Saya Ikut Ikutan Itu Udah Nggak Bisa Sakit Tapi Ya Itu Dulu Juga Ini Sebagai Orang Yang Punya Keterbatasan Penglihatan Tentu Ada Hal-hal Yang Saya Nggak Bisa Melakukan Sendiri Dan Butuh Dibantu Sama Orang Lain Mungkin Bacain Papan Tulis Mungkin Dibantuin Nyebrang Jalan Dan Lain Lain Ada Waktu Dimana Saya Ngerasa Kok Kayaknya Gue Jadi Orang Nyusahin Orang Lain Mulu Minta Tolong Mulu Terus Merasa Kok Diri Ini Nyusahin Orang Ngerepotin Mama Ngerepotin Keluarga Nyusahin Temen Apa-apa Dibantuin Apa-apa Dibantuin Bisa Sendiri Tapi Sering Berjalannya Waktu Kemudian Saya Saya Banyak Belajar Saya Mengubah Perspektif Itu Saya Mulai Ya sudah Memang Bahwa Saya low vision Itu ya Given Memang dari Tuhan Dikasih Seperti itu Saya harus Terima Saya butuh Bantuan Untuk Beberapa Hal Saya Butuh Support Dari Orang Lain Tapi Kemudian Sebagai Gantinya Saya Berpikir Untuk Membayar Support Itu Dengan Prestasi Dengan Kebanggaan Untuk Orang-orang Yang sudah Support Saya Jadi Saya Belajar Saya Biasanya Kalau Di sekolah Saya Suka Mencuri Start Jadi Kalau Besok Belajar Di sekolah Akan bahas Bab Dua Saya Belajar Duluan Di rumah Supaya Besok Saya Bacanya Lama Pasti Kalau Disuruh Apa-apa Teman-teman Udah Duluan Saya Ketinggalan Saya Belajar Dua Kali Lebih Keras Daripada Teman-teman Saya Untuk Supaya Saya Dapat Prestasi Yang Gak Lebih Dari Orang Lain Tapi Setara Paling Setara Sama Supaya Saya Bisa Dihargai Kedua Saya Orang-orang Saya Mau Bilang Sama Orang-orang Yang Support Saya Bantuan Dukungan Waktu Tenaga Apapun Bentuknya Perhatian Itu Tidak Sia-sia Untuk Itu Jadi Saya Mau Berikan Kebanggaan Itu Sama Orang-orang Yang Sudah Support Saya Gak Sia-sia Kok Nolongin Saya Jadi Saya Balikin Konsepnya Seperti Itu Kurang lebih Mere Ini Penting Kedani Menyadari Bahwa Untuk Belajar Untuk Bisa Mencapai Level Yang Sama Kita Butuh Waktu Lebih Banyak Dibandingkan Teman-teman Kita Yang Tidak Menyenang Low Vision Dan Kesadaran Itu Ada Pada Akhirnya Sama Seperti Saya Dokter Mata Yang Merawat Saya Alhamdulillah Almarhum Profesor Widago Menjadi Salah Satu Konsulor Saya Yang Supporting Sistem Saya Untuk Membangun Konsep Diri Sebagai Seorang Penyerang Low Vision Dia Mengatakan Demikian Arya Kamu Memang Membutuhkan Waktu Dua Kali Lipat Dibandingkan Teman-teman Untuk Belajar Tapi Kamu Dengan Dua Kali Depat Waktu Yang Kamu Butuhkan Itu Bahkan Kamu Bisa Mencapai Lebih Dan Kita Ikhlas Menjalani Proses Itu Itu Juga Penting Memiliki Kesadaran Dan Menjalannya Dengan Penuh Kesadaran Juga Baik Nah Kalau Teman-teman Gimana Kada Waktu Sekolah Atau Kuliah Ada Yang Membuli Kalau Kalau dibuli Terus Bagaimana Gitu Ya Dulu Saya Satu Cerita Kalau dibuli Mungkin dulu Pernah Tuman Gak Salah satu Hal yang Paling saya Ingat Itu Dulu Pernah Dulu Waktu Kelas Berapa ya SD Kelas Lima Itu kan Kelas Saya Di atas Jadi Kalau Turun Tangga Saya Turun Satu-satu Pegangan Pelan-pelan Terus Pegangan Terus Anak Laki-laki Lari-larian Turunnya Lari-larian Turun tangga Ngelewatin saya Pas Ngelewatin saya Dia Nengok Kebelakang Kayak nenek Nenek Katanya Gitu Itu Saya Dulu Kenapa Saya Mungkin Gak Mau Main Anak Laki-laki Anak Laki-laki Itu Naklau Dulu Saya Gak Mau Laki-laki Karena Begitu Dulu Pernah Dia Itu Mungkin Ada trauma Sedikit Tapi Setelah Dewasa Sudah Maksudnya Tidak Banyak Maksudnya Kejadian Seperti Tidak Banyak Tapi Cukup Membekas Kalau Dibully Tapi Kebanyakan Karena Saya Mainnya Kemudian Sama Teman-teman Perempuan Kalau Saya Melihat Teman-teman Saya Yang Memang Supportive Mau Bacain Mau Bantuin Gandeng Kan Dulu Waktu Saya Kuliah Belum Sempet Belum Belum Belajar Screen Reader Waktu Awal Masuk Kuliah Jadi Kalau Saya Ngerjain Tugas Makalah Kadang Saya Tulis Dulu Terus Saya Bawa Krental Terus Nanti Diketikin Memang Rental Tapi Kadang-kadang Teman Saya Gini Dan Udah Belum Belum Yaudah Sini Gue Ketikin Jadi Ada Yang Nawarin Bantuan Tapi Saya Tukar Teman Saya Yang Bantuan Itu Secara Akademis Di bawah Saya Prestasinya Jadi Siapa Ngetikin Dia Nggak Mau Jadi Parasit Cuman Disolongin Terus Tapi Saya Berpikir Caranya Saya Bisa Kontribute Di Pertemanan Saya Gitu Lu Bantuin Gue Ngetik Nanti Gue Bantuin Mikirin Konsep Makalah Jadi Aku Bantuin Aku Nanti Nge-print Aku Bayarin Misalnya Jadi Aku Berusaha Untuk Bisa Berkontribusi Di Pertemanan Itu Kalau Kama-teman Seperti Baik Terima kasih Menarik Selalu Memang ada Yang iseng Tapi Jangan khawatir Para peserta Yang menyandang low vision Bahwa Manusia itu Memang beragam Dan kita Tidak bisa Mengontrol Mereka Tapi Kita bisa Memilih Dan Kak Dhani Sudah melakukan Itu Lebih memilih Teman-teman Yang Positif Yang Suportif Yang bisa Saling Memberi Dan Menerima Dan Mengabaikan Saja Teman-teman Yang Toksik Kalau Istilah Zaman Sekarang Yang Negatif Yang Ngatain Kayak Nenek Bukannya Bantuin Memandu Kita Turun Tangga Cuma Kan Itu Terjadi Di Saat Kekadani Masih Anak-anak Seiring Dengan Bertambahnya Umur Teman-teman Kita Juga Tunggu Dewasa Hal-hal Seperti Itu Saya Rasa Akan Terus Berkurang Keadaan Betul Tidak Karena Dengan Semakin Kita Lebih Dewasa Kita Akan Lebih Bisa Saling Mengapresiasi Tapi Orang-orang Yang iseng Tetap Saja Ada Dimanapun Sampai Kapanpun Jadi Mari Kita Lebih Fokus Pada Lingkungan Yang Lebih Positif Yang Mendukung Kita Untuk Membangun Konsep Diri Yang Tepat Oke Nah Sekarang Pertanyaan Kembali Ke Kak Banyo Dengan Setelah Memiliki Konsep Diri Yang Tepat Dampak Positif Yang Bisa Kak Banyo Berikan Kepada Lingkungan Apa Kak Banyo Oke Baik Dampaknya Paling Gampang Lebih Ke Arah Di Karir Saya Waria Mungkin Saya Izin Disini Saya Tampilkan Slide Lagi Ini Ada Beberapa Dokumentasi Saya Di Layar Ini adalah Dokumentasi Ketika Saya Di Lapangan Jadi Mbak Arya Saya Belajar Dunia Itu Kadang Bukan Memikirkan Siapa Kita Tapi Apa Yang Kita Berikan Nah Saya Bercerita Di Yarsi Sendiri Saya Waktu Masuk Yarsi Itu Sempat Profesor Dokter Sawitri Supar Disa Darjun Bingung Ini Kamu Bisa Gak Ngajar Saya Disitu Langsung Nantangin Baik Prof Saya Bersedia Kalau Mau Dites Ngajar Nah Disitu Prof Sawitri Melihat Oke Kamu Gak Bisa Baca Slide Jarak Jauh Tapi Ternyata Kamu Sudah Paham Ya Urutan Slide Dan Kamu Bisa Improvisasi Kontennya Oke Gak Ada Yang Salah Berarti Kamu Menguasai Konten Yang Kamu Ajar Terus Yang Kedua Saya Memang Kalau Disuruh Baca Jurnal Yang Tulisannya Times Nomor Delapan Puan Saya Gak Kuat Prof Tapi Saya Masih Bisa Tapi Dengan Waktu Dua Kali Lipat Oke It's Oke Gak Apa Gitu Nah Disitu Saya Menampilkan Apa Yang Saya Bisa Bukan Apa Yang Saya Tidak Bisa Nah Terus Di Foto Ini Ada Beberapa Saya Lagi Juga Memberikan Pelatihan Di Sekolah Saya Awalnya Gak Kepikiran Jadi Master Trainer Mbak Arya Cuman Karena Keseringan Diterjunin Ibaratnya Kalau Di RC Ditumbalin Ditumbalin Kepalu Hayo Kesambas Hayo Kelombok Hayo Jadi Saya Di lokasi Bencana Saya Gak Menyebutkan Siapa Saya Tapi Saya Menjadi Keranjang Sampah Orang Orang Yang Lagi Stres Pas Orang Lagi Stres Ngeliat Saya Hati-hati Pak Pas Lagi Ngomong Hati-hati Saya Ngomong Kenapa Itu Bapak Gak Ngeliat Di depan Itu Got Atau Kalau Dulu Di Palu Ada Likwifaksi Hati-hati Itu Tanahnya Bisa Longsor Kedalam Saya Ngomong Ya Saya Soalnya Masalah Tunanetra Mereka Langsung Kaget Hah Bapak Tunanetra Tapi Ditugasin Sampai Kepalu Buat Dengerin Kita Luar Biasa Dan Disitu Berbalik Psikolog Tunanetra Mau dengerin Malah Relate Orang-orang Malah Dateng Konsultasi Saya Paling Ingat Ketika Di Pesawat Herkules Tentara Itu Tidak Tau Saya Psikolog Tunanetra Saya Sempat Dipikir Mahasiswa Disuruh Lari Kamu Cepat Lari Saya Ikut Lari Akhirnya Nabrak Teman Saya Ngasih Tau Pak Permisi Itu Dosen Kami Beliau Tunanetra Kenapa Nggak Ngomong Saya Malah Ngobrol Disitu Ngobrol Tentara Malah Menta Curhat Ngobrol Dan Sebagainya Akhirnya Kompetensi Saya Sebagai Psikolog Tunanetra Malah Dikenal Dibandingkan Tunanetra Itu Sendiri Di ARC Sendiri Karena Saya Keseringan Ngasih Pelatihan Training Akhirnya Saya Dikutkan Certified Master Trainer Dari BNSP Makanya Saya Memegang Satu Sertifikasi Master Trainer Dan DRC Baru Satu Dia punya Saya Sendiri Dan Karena Master Trainer Ini Kebetulan Ada Satu Bidang E-Learning Learning Management Sistem Yang Membutuhkan Seorang Master Trainer Saya Yang Ditunjuk Menjadi Kepala Pusat Karena Saya Punya Kompetensinya Dan Saya Akan Lupa Bahwa Saya Tunanetra Mungkin Itu Gambarannya Mbak Arya Jadi Pesannya Adalah Itu Dia Apa Yang Kita Berikan Kepada Likungan Itu Mbak Arya Dan Itu Semua Terjadi Karena Kak Banyu Sudah Confiden Dengan Diri Kak Banyu Sendiri Betul Tidak Bahkan Ketika Diragukan Oleh Profesor Sawitri Beliau Rektor Atau Dekan Dekan Fakultas Psikologi Ketika Diragukan Nanti Gimana Ngajar Justru Kak Banyu Menchallenge Balik Kalau Prof Mau Tahu Bagaimana Saya Mengajar Tolong Saya Diberikan Kesempatan Untuk Memperagakan Diri Bagaimana Cara Mengajar Gitu Ya Kak Banyu Betul Baik Itu Semua Terjadi Sekali Lagi Karena Kak Banyu Sudah Memiliki Konsep Diri Yang Tepat Berbasis Fakta-fakta Objektif Dari Dalam Dirinya Yang Tentu Itu Tidak Hasil Dari Proses Satu Hari Satu Malam Tapi Berproses Sesuai Dengan Tahapan Kehidupan Kak Banyu Kalau Kak Dany Bagaimana Dampak Positif Apa Yang Bisa Berikan Pada Lingkungan Ketika Kedany Pada Akhirnya Bisa Membangun Konsep Diri Yang Tepat Sebagai Penyandang Low Vision Silahkan Ya Oke Mbak Ria Kalau Aku Mungkin Tidak Jauh Berbeda Kaitannya Mungkin Contohnya Yang Pertama Kalau Untuk Karir Gitu Ya Mbak Ria Sekarang Kan Bekerja Sebagai Content Writer Gitu Yang Pertama Tentu Saja Kaitan Ini Kalau Mulai Dari Segi Karir Dengan Aku Berada Di Think Web Aku Belajar Banyak Hal Baru Sebenarnya Waktu Aku Masuk Think Web Tahun 2017 Digital Sudah Mulai Ada Tapi Belum Sepopuler Sekarang Setelah Pandemi Dulu Termasuk Aku Tunanetra Di Komunitas Tunanetra Aku Mungkin Salah Satu Content Writer Pertama Yang Ada Yang Pernah Mencoba Profesi Baru Sebagai Content Writer Dan Itu Memberikan Pengalaman Yang Baru Buat Aku Dan Kemudian Aku Belajar Banyak Hal Disitu Salah Satunya Di Content Writing Training Mitra Netra Juga Mbak Dia Jadi Trainer Di Trainer Di Content Writing Training Mitra Netra Dan Aku Disitu Cukup Happy Karena Ternyata Apa Yang Aku Pelajari Bisa Aku Bagikan Untuk Adik Adik Tuna Netra Yang Mau Belajar Nulis Itu Salah Satu Hal Yang Aku Jujur Sampai Hari ini Aku Cukup Bangga Dengan Jalan Yang Allah Kasih Dengan Aku Jadi Content Writer Disitu Mungkin Saat Aku Masuk Think Web Saat Itu Di kantor Aku Mereka Belum Benar-benar Paham Low Vision Itu Apa Dan Dimana Walaupun Ada Temanku Juga Yang Totally Blind Tapi Ketika Kedatangan Aku Yang Low Vision Mereka Juga Belum Sepenuhnya Paham Bagaimana Caranya Memperlakukan Low Vision Dan Aku Cukup Struggling Bisa Berteman Di sana Tapi Aku Bertahan Dan Aku Tetap Belajar Dan Dari Proses Itu Tadi Salah Satunya Aku Bisa Berkontribusi Aku Berbagi Banyak Banyak Maksudnya Gak Cuma Conten Rating Training Mitra Netra Tapi Forum Lain Aku Sering Sharing Tentang Tuna Netra Bekerja Sebagai Content Writer Sekarang Sudah Cukup Banyak Adik Tuna Netra Yang Lain Yang Mulai Bekerja Di Bidang Itu Walaupun Freelance Di Bidang Content Writing Sudah Mulai Banyak Yang Kenal Itu Dan Salah Satunya Itu Dari Aku Berbagi Informasi Berbagi Ilmu Sama Mereka Dan Kalau Diting Sendiri Kalau Waktu Awal Mereka Gak Tahu Gimana Caranya Memperlakukan Low Vision Low Vision Sering Diperlakukan Seperti Orang Awas Tapi Kalau Sekarang Teman-temanku Itu Rata-rata Sudah Pada Paham Jadi Aku Gak Minta Bantuan Mereka Sudah Mulai Tahu Kapan Aku Bantu Kapan Aku Bisa Mandiri Mereka Suka Nawarin Nanti Ini Kalau Slide-nya PDF Dan Lu Kebaca Nanti Kalau Gak Kebaca Minta Tolong Dibacain Sini Jadi Team Leader Aku Suka Seperti Itu Sekarang Aku Gak Minta Tapi Dia Sudah Menawarkan Berarti Sudah Teredukasi Kemudian Ketika Aku Ini Contoh Satu Lagi Aku Mungkin Satu Hal Yang Aku Paling Lama Nerima Itu Adalah Tongkat Kenapa Dengan Tongkat Aku Baru Mau Pakai Tongkat Itu 2022 Itu Barusan Ya Berarti Barusan Nah Itu Gimana Sampai Akhirnya Kak Dany Mau Menggunakan Tongkat Jadi Mungkin Waktu Pandemi Itu Kebanyakan Screen time Kayaknya Gara-gara Gak 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 Menurun Gitu Agak Kalau Lihat Cahaya Agak Buyar Gitu Nah Terus Pas Mulai Kan Waktu Pandemi Itu WFH Kemudian Pas Pandeminya Sudah Mulai Turun Sudah Mulai Reda Antara Aku Mulai Hybrid Jadi Ada Jadwal Untuk WFO Nah Saat Itu Aku kan Biasanya Naik Kereta Naik Raya Lewat Manggarai Saat Itu Aku Mulai Kembali Untuk WFO Manggarai Itu Baru Dan renovasi Itu Jalurnya Banyak Yang Dulu Cuma 6 Jalur Sekarang Ada 13 Kalau Nggak Salah Naik Turun Tangga Pindah Jalur Sini Jalur Sana Dan Nggak Bisa Langsung Stasiun Aku kan Turunnya Biasanya Sudirman Ini Harus Turun Dulu Di Manggarai Ganti Dulu Jadi Pindah Jalur Aku Berpikir Aku Orientasi Waktu OM Sama Mama Dianterin Orientasi Mobilitas Jalurnya Disini Tapi Belum Apal Daripada Aku Nyasar Aku Buka Tongkat Aja Aku Mulai Membiasakan Tadinya Jujur Sangat Sulit Untuk Menerima Tongkat Tadi Mungkin Ada Seperti Sebutkan Sama Bajo Bahwa Takut Sama Pandangan Orang Karena Aku Matanya Lu Pura Pura Buta Takut Sama Pandangan Seperti Itu Tapi Terus Suatu Aku Pernah Ngobrol Sama Teman Salah Satu Teman Aku Cukup Dekat Komentarnya Gini Ya Lu Ngapain Kayak Terlalu Peduli Sama Pandangan Orang Lain Sekarang Lu Pikir Pikir Aja Yang Lebih Penting Buat Lu Pandangan Orang Atau Keselamatan Lu Sendiri Aku Mikir Ya juga Ya Sudah Akhirnya Aku Aku Pake Bantu Kita Gak Cuman Petugas Kadang Penumpang Pun Mbak Mau Kemana Oh Mau Ke Depok Oh Yaudah Barang Saya 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 Ke Bokor Akhirnya Digandeng Sampai Turun Dia Turunnya Di Citayam Kan Dari Depok Baru Saya Turun Duluan Harusnya Orang Nggak Usah Saya Bisa Aku Apal Depok Baru Gak Apa Sampai Keluar Jadi Saya Menemukan Bahwa Ternyata Ternyata Saya Menemukan Oh Ternyata Orang Baik Banyak Kok Yang Mau Nolongin Ternyata Orang Tidak Ngejekin Saya Kok Kalau Tadi Catatannya Kalau Kita Mau Mengakui Kondisi Objektif Kita Jadi Kondisi Objektif Itu Yang Penting Digarisbawahi Tadi Penjelasan Dari Kak Banyo Fondasi Dalam Membangun Konsep Diri Adalah Kondisi Objektif Kondisi Objektif Kita Bagaimana Apakah Kita Bisa Bermobilitas Tanpa Tanpa Alat Bantu Kalau Bisa Tidak Apa-apa Tapi Kalau Tidak Bisa Kita Membutuhkan Pertolongan Orang Lain Nah Untuk Mendatangkan Pertolongan Itu Harus Ada Indikatornya Karena Penyandang Low Vision Itu Secara Sepintas Tidak Tampak Sebagai Orang Yang Memiliki Ganduan Penglihatan Nah Indikator Itu Yang Paling Mudah Adalah Tongkat Memang Sebenarnya Kalau Tongkat Hanya Kita Fungsikan Sebagai Indikator Itu Ada Tongkat Khusus Untuk Penyandang Low Vision Ukurannya Pendek Tidak Panjang Karena Memang Fungsinya Hanya Sebagai Indikator Nah Namun Memang Di Indonesia Hal ini Belum Populer Namun Yang Saya Amati Teman-teman Saya Yang Menyandang Low Vision Yang Aktif Di Gerakan Keturunan Netraan Di Level Regional Dan Global Pada Umumnya Mereka Juga Menggunakan Tongkat Yang Biasa Yang Panjang Kenapa Karena Tongkat Itu Akan Membantu Kita Menjadi Kepanjangan Penglihatan Kita Pada Saat Kita Berada Di Tempat-tempat Yang Belum Kita Kenal Dengan Baik Nah Saatnya Terima Kasih Dhani Dan Kak Banyo Sudah Membagikan Informasi Baik Secara Konseptual Terutama Dari Kak Banyo Maupun Pengalaman Pribadi Baik dari Kak Banyo Maupun Kak Dhani Saatnya Saya Membuka Tanya-jawab Tapi Sebelumnya Ada pengumuman Dari Dari Panitia Bahwa Nanti Panitia Akan Memilih Empat Orang Yang Menyampaikan Apapun Komentar Pertanyaan Sharing Yang Menarik Akan Mendapatkan Saldo Dompet Digital Nah Ayo Jangan Lewatkan Kesempatan Ini Mumpung Ada Tawaran Mendapatkan Saldo Dompet Digital Siapa tahu Ini paket Internetnya Ada yang Sudah Mau Habis Nanti Kalau Beruntung Dipilih Oleh Panitia Teman-teman Bisa Mendapatkan Saldo Dompet Digital Kak Yuli Kak Juwita Monitor Ya Baik Saya Buka Kesempatan Ini Untuk Tiga Penanya Dulu Silahkan Apakah Ada yang Sudah Resen Selamat Siang Selamat Siang Dengan Siapa Abdul Rahman Syah Dari Kalimantan Selatan Ibu Abdul Rahman Syah Dari Kalimantan Selatan Apakah Mas Abdul Rahman Seorang Penyenang Low Vision Betul Sekali Betul Baik Silahkan Pertanyaannya Singkat Atau Komentarnya Singkat Baik Salam Kenal Dulu Buat Dua Narasumber Kita Yang Hebat Ya Ibu Arya Yang Pertama Adalah Saya Ingin Tahu Bahwa Batasan Seorang Itu Dikatakan Lovisan Itu Tolak Ukurnya Apa Karena Hal Ini Cukup Berkaitan Sekali Terutama Di Event Olahraga Tentunya Karena Tolak Ukur Saya Saya Belum Mengetahui Detailnya Orang Di Katang Novesan Itu Sekian Sekian Nah Kemudian Kasusnya Adalah Sekarang Akhir-akhir Ini Di Momen Olahraga Orang-orang Yang Masih Mampu Berkendaraan Dengan Nyaman Ya Persepeda motor Itu Dengan Lihai Itu Masuk Di kategori Lokisan Dalam event Pertandingan Khususnya Oh Saya beri contoh Di Cabur-Catur Khususnya Karena Begini Kalau Pengetahuan Saya Pribadi Di Lapangan Tentunya Olahraga Lokisannya Asli Saya Sendiri Itu Kalau Papan Catur Awas Bisa Lihat Tetapi Untuk Jam Caturnya Nggak Bisa Lihat Karena Harus Nunduk Dan Hampir Nempel Di Kaca Jam Catur Itu Sedangkan Orang Awas Cukup Dilirik Saja Nah Ini Ini Yang Saya Alami Jadi Batasan Ya Betul Nah Ini Pertanyaan Saya Pertanyaannya Pertanyaannya Mas Abdurrahman Tolong Jangan Berpanjang-panjang Supaya Yang lain Juga Mendapatkan Kesempatan Yang Sama Ya Karena Waktu Kita Terbatas Jadi Pertanyaannya Tadi Batasan Low Vision Betul Pertanyaan saya Ke Mas Abdurrahman Apakah Mas Abdurrahman Sendiri Sudah Pernah Melakukan Cek Ke Dokter Mata Pernah Cek Tetapi Dikatakan Tonen terbiasa Gitu Aja Enggak Ada Terima kasih Pertanyaannya Berikutnya Yang kedua Saya cukupkan Mas Sama yang lain Ada kesempatan Pertanyaannya Tadi Di batasan Baik Terima kasih Atas pengertiannya Yang berikutnya Penanyaan Kedua Saya izin bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Perkenalkan Nama saya Ahmad Abdurozak Saya Mahasiswa Universitas Muhammad Di Jakarta Prodi Pendidikan Agama Islam Pertanyaannya Seperti Apa sih Cara Dari Mas Banyo Dan Badani Dalam Menangani Stigma Stigma Negatif Tentang Mas Banyo Dan Badani Kayak misalnya Pada saat Mungkin Di tempat kerja Atau Pada saat Masa kecil Itu Pernah dibully Cara Menanggapnya Seperti apa Karena kan Dari pengalaman saya Terkadang Orang-orang itu Tidak mengerti Tentang Disabilitas Seperti itu Apakah Abdul Rojak Seorang Low Vision Iya Saya seorang Low Vision Baik Terima kasih Abdul Rojak Untuk pertanyaannya Yang ketiga Saya ingin Yang perempuan Yang bertanya Mohon Mohon izin bertanya Dengan siapa Mohon izin bertanya Apakah suara saya Sudah terdengar Ya terdengar Dengan siapa Maaf Saya Ladiya Mayu Saya seorang Dosen Ladiya Mayu Ya Ladiya Mayu Saya seorang Dosen Dengan kondisi Low Vision Dosen Dosen di mana Mbak Maaf Saya Dosen di Ilmu Gizi Unide Gontor Universitas Darussalam Gontor Oh Darussalam Gontor Oke Nah yang ingin Saya tanyakan Bagaimana Cara Membangun Konsep Diri Sebagai Dosen Law Vision Yang membangun Konsep Diri yang baik Sebagai Dosen Law Vision Karena Saya merasa Selama ini Kan Sebagai dosen Dengan kondisi Law Vision Dengan Untuk menghadapi Mahasiswa Dengan Kondisi yang normal Itu terkadang Masih Terkuncul Rasa Kurang Kepercayaan Dirinya Seperti itu Bagaimana Membangun Kepercayaan Diri yang baik Kemudian Membangun Konsep Diri yang baik Itu seperti Apa Mungkin Itu yang Ingin saya Tanyakan Baik Terima kasih Ada tiga Penanya Dua laki-laki Satu Perempuan Saya ingin Mulai Dari Mbak Ladia Ladia Mayu Dulu ya Yang bertanya Bagaimana Membangun Konsep Diri yang Tepat Sebagai Seorang Dosen Penyandang Law Vision Nah ini Pertanyaannya Untuk Kak Banyo Silahkan Kak Banyo Oke Baik Senderhana Kompetensi Apa kompetensi Yang kita Tawarkan Kepada Mahasiswa Dan Perguruan Perguruan Tinggi Kita Karena Begitu Kita Punya Kompetensi Pengajaran Kita Punya Pendelitian Unggulan Kemudian Kita Terbiasa Dengan Pengabdian Masyarakat Unggulan Kita Tentunya Kampus Akan Mempertahankan Kita Sebagai Dosennya Mungkin Itu Jawaban Sikat Dan Yang kedua Di depan Mahasiswa Ketika Kita Punya Kompetensi Dan Mahasiswa Tahu Kekurangan Saya Kekurangan Kita Nah Mahasiswa Itu Fine Justru Akan Menghargai Malah Justru Salud Dosennya Punya Keterbatasan Tapi Dosennya Fight Dan Bisa Survive Dan Itu Menjadi Contoh Kemampuan Mengajarnya Sangat Kompeten Itu Juga Penting Menguasai Materi Yang Disampaikan Mengajar Dengan Atraktif Menarik Tidak Duduk Aja Di Kursi Yang Bikin Mahasiswa Tantuk Tanya-jawab Oh iya Saya konfirmasi Apakah sudah Sertifikasi Dosen Karena Itu Hal Yang Penting Ya Benar Sertifikasi Dosen Belum Karena Kebetulan Ini Masih Dosen Baru Itu Tolong Perhatikan Mbak Dipanggil Mbak Mayu Ikuti Semua Aturan Yang Memang Memang Harus Dipenuhi Untuk Menjadi Seorang Dosen Yang Profesional Ada Sertifikasi Menyiapkan Diri Kepangkatan Membangun Kompetensi Terus Sudi lanjut Dan Tadi Secara Secara Singkat Kak Banyu Sudah Membagikan Pengalamannya Dengan Beliau Terus Membangun Kompetensi Dirinya Akhirnya Universitas Bahkan Memberikan Tugas-tugas Tambahan Di Samping Tugas Akademik Beliau Sebagai Seorang Dosen Nah Sekarang Ke Kak Dhani Tadi Ada Pertanyaan Dari Abdul Rozak Bagaimana Mengatasi Stigma Negatif Sebagai Seorang Penyandang Dovision Yang Diberikan Lingkungan Gimana Kak Dhani Tadi Sempat Saya Sebutkan Di Awal Kalau Saya Biasanya Membayar Dengan Prestasi Jadi Kalau Kita Sudah Punya Keterbatasan Kondisi Penglihatan Kita Seperti Ini Fakta Tapi Kalau Kita Sudah Punya Kekurangan Dan Kita Biasa Biasa Aja Orang Nggak Nengok Kita Maka Jadilah Menonjol Jadilah Unik Jadilah Kamu Orang Yang Dibutuhkan Sama Orang Orang Di Sekitar Jadi Orang Yang Bermanfaat Maka Ketika Kita Bisa Jadi Manfaat Buat Orang Lain Orang Tuh Nggak Peduli Sama Kekurangan Kita Mereka Akan Tetap Cari Kita Karena Oh Yang Bantuin Dhani Cepet Mendingan Sama Dhani Misalnya Jadi Kalau Aku Biasanya Jarang Menjelaskan Tapi Lebih Menunjukin Prestasi Maka Biasanya Kalau Teman Sekolah Misalnya Teman Kuliah Belum Pernah Punya Teman Low Vision Terus Mereka Tidak Mau Satu Kelompok Sama Aku Tugas Diskusi Tugas Kelompok Tapi Waktu Di kuliah Aku Pernah Cerita Sama Mbak Waktu Di kuliah Pertama Kali Aku UTS Itu Aku Dapat Nilai Paling Bagus Di Kelas Dan Itu Diumumin Sama Dosen Ternyata Yang Dapat Nilai Paling Bagus Adalah Ini Nadi Yang Yang Low Vision Itu Satu Kelas Nengok Semua Dapat Nilai Paling Bagus Dari Situ Dari Saat Itu Aku Belajar Bahwa Teman Temanku Setelah Hari Itu Mereka Kalau Tugas Kelompok Aku Diperebutkan Dan Sini Aja Sama Kelompok Gua Jadi Aku Belajar Bahwa Oh Iya Itu Tadi Kalau Kamu Sudah Punya Keterbatasan Jangan Biasa Biasa Aja Jadilah Lebih Dari Orang Lain Punya Prestasi Punya Keunikan Jadi Manfaat Buat Orang Orang Tidak Salu Peduli Sama Perkurangan Kita Dia Lebih Peduli Sama Manfaat Yang Bisa Kita Berikan Tanya Misalnya Mungkin Nanya Karena Gak Tau Kalau Dulu Waktu Jaman Sekolah Karena Belum Punya Pemahaman Yang Baik Kadang Ditanya Sama Orang Sebel 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 Karena Bisa Menjelaskan Tapi Kalau Sekarang Banyak Belajar Sudah Tau Konsep Banyak Pengalaman Kalau Ada Nanya Begitu Jelaskin Aja Iya Pak Saya Lovision Itu Tuna Netra Kebetulan Ada Nanya Edukasi Sekalian Memang Dia Nanya Karena Dia Gak Tau Jadi Mindset Bukan Karena Eh Orang Ngejek Mindset Bukan Itu Dia Bertanya Karena Dia Gak Tau Itu Tugas Kita Beritahu Mereka Mindset Itu Baik Nah Jadi Jadilah Sosok Yang Unik Supaya Masyarakat Atau Lingkungan Di Sekitar Kita Merasa Kita Itu Dibutuhkan Kita Bisa Memberi Sesuatu Dan Jangan Lupa Miliki Pemahaman Yang Benar Tentang Lovision Mencari Informasi Itu Tentang Diri Kita Sendiri Kalau Kita Tidak Paham Tidak Memiliki Informasi Yang Tepat Tentang Diri Kita Sendiri Bagaimana Kita Akan Bisa Memberikan Pemahaman Kepada Orang Lain Dengan Tepat Jadi Diskriminasi Itu Terjadi Seringkali Karena Lingkungan Kita Tidak Paham Nah Ketika Lingkungan Kita Tidak Paham Menjadi Tugas Kita Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Yang Bersangkutan Dan Dan Sekali Lagi Tadi Jadilah Pribadi Yang Unik Jadi Abdul Roza Keunikan Apa Temukan Keunikan Pada Dirimu Setiap Orang Itu Pasti Punya Ada Sisi Yang Dia Lemah Atau Weakness Kita Semua Orang Punya Weakness Tapi Semua Orang Juga Punya Strength Atau Kekuatan Nah Roza Dan Teman-teman Novision Yang Lain Perlu Mencari Kekuatan Pada Diri Kita Masing-masing Nah Kemudian Kekuatan Itulah Yang Ditonjolkan Sehingga Kita Tampak Sebagai Pribadi Yang Unik Dan Lingkungan Kalau Dia Membutuhkan Satu Hal Yang Disitu Kita Unggul Mereka Akan Mencari Kita Nah Kalau Teman-teman Belum Tahu Bagaimana Menemukan Kelemahan Dan Kelebihan Teman-teman Nah Tadi Kak Banyo Sudah Mensosialisasikan Biro Psikologi Kak Banyo Silahkan Bisa Menghubungi Biro Psikologi Tersebut Kalau Tadi Yang Kesulitan Membaca Tampilan Di layar Nanti Bisa Bertanya Ke Panitia Di Grup Peserta Bincang Daring Nah Tadi Penanya Pertama Menanyakan Tentang Kriteria Law Vision Atau Standar Law Vision Nah Memang Satu Hal Yang Ironik Ini Saya Ketahui Tidak Hanya Terjadi Di Indonesia Tapi Juga Di Negara-negara Di Asia Terutama Yang Disitu Layanan Law Vision Masih Belum Populer Ada Orang-orang Yang Memanfaatkan Karena Tidak Tahu Dan Ada Para Apa Ya Pembuat Keputusan Yang Tidak Tahu Lalu Mereka-reka Sendiri Nah Tentu Ini Perlu Ada Pengukuran Yang Tepat Yang Dilakukan Secara Detail Oleh Profesional Untuk Menentukan Seseorang Ini Menyandang Law Vision Atau Tidak Tapi Standar Yang Sederhana Saja Yang Bisa Kita Pahamkan Kepada Orang Lain Adalah Kalau Kondisi Keterbatasan Penglihatan Kita Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Dikoreksi Dengan Kacamata Kalau Masih Bisa Dikoreksi Dengan Kacamata Itu Masih Belum Termasuk Kategori Low Vision Karena Kalau Kita Benar-benar Menyenang Low Vision Seperti Tadi Kata Kak Banyo Penglihatannya Tinggal 10% Lapang Pandangnya Juga Tinggal 10% Jadi Kalau Tadi Mas Siapa Tadi Yang Dari Kalimantan Selatan Abdurrahman Mengatakan Kalau Mau Melihat Jam Catur Harus Mendekatkan Penglihatannya Atau Mendekatkan Jam Caturnya Ke Penglihatan Kita Itulah Low Vision Tapi Kalau Masih bisa Melihat Dengan Melirik Itu Belum Termasuk Kategori Low Vision Karena Bisa Jadi Jarak Penglihatan Dia Dengan Objek Yang Dia Lihat Dalam hal ini Jam Catur Itu Masih 30 cm 20 cm Itu Berarti Lapang Pandangnya Masih Luas Itu Belum Termasuk Kategori Low Vision Secara Asap Mata Secara Mudah Namun Sekali Lagi Butuh Pemeriksaan Pemeriksaan Yang Mendalam Untuk Memastikan Seseorang Ini Menyandang Low Vision Atau Tidak Bagaimana Kalau Yang Satu Low Vision Tidak Lagi Bisa Dikoreksi Dengan Kacamata Tapi Yang Satunya Lagi Masih Menurut Standar WHO Masih Bisa Melihat Dengan Kategori Biasa Bukan Visual Disability Ini Kalau Hanya Satu Ini Masih Belum Termasuk Kategori Low Vision Karena Untuk Menjadi Kategori Low Vision Harus Dua Penglihatan Kita Itu Baru Benar-benar Kita Mengalami Hambatan Dan Hambatan Itu Bersifat Permanen Kalau Masih Baru Satu Penglihatan Tapi Yang Satu Masih Kategori Biasa Berpenglihatan Biasa Ini Belum Termasuk Kategori Low Vision Baik Saya Akan Membuka Termin Berikutnya Izin Bertanya Izin Bertanya Izin Bertanya Bu Ini Sekarang Sudah Jam 11 Sebentar Sabar Dengarkan Moderator Harus Tertip Peserta Saya Belum Menyampaikan Mempersilahkan Jadi Sekarang Sudah Jam 11 35 Saya Buka Lagi Tiga Penanya Terima Waktu Kita Tinggal Sebentar Sebentar Tertip Tertip Saya Buka Tiga Lagi Penanya Sekarang Di balik Satu Laki-laki Dua Perempuan Kalau Tadi Dua Laki-laki Satu Perempuan Untuk Termin Kedua Satu Laki-laki Dua Perempuan Dan Nanti Sekali Lagi Saya Ingatkan Siapa Yang Beruntung Nanti Akan Mendapatkan Saldo Dompet Digital Silahkan Saya Buka Pertama Silahkan Saya Mau Persilahkan Yang Perempuan Dulu Siapa Boleh Silahkan Ayat Silahkan Yang Perempuan Dulu Ya Mas Yang Perempuan Dulu Mas Saya Membutuhkan Dua Penanya Perempuan Dan Satu Laki-laki Silahkan Yang Perempuan Boleh Saya Bu Arya Ya Boleh Siapa Ini Baik Assalamualaikum Selamat Siang Semuanya Saya Vivi Dari Tanggerang Selatan Saya Penderita Lovisyen Sejak Lahir Betul Ya Saya Vivi Penderita Lovisyen Sejak Lahir Ibu Senang sekali Berada Bertemu Bisa Bertemu Dengan Bu Arya Kak Dany Dan Kak Banyo Luar Biasa Membangkinkan Semangat Saya Yang Terus Terang Sedang Down Jadi Saya Penderita Lovisyen Sejak Lahir Yang Alhamdulillah Sejak Kelas SD Sudah Tahu Bahwa Saya Lovisyen Sehingga Saya Sudah Tahu Saya Harus Berlajar Lebih Keras Dari Yang Lain Supaya Saya Berprestasi Dan Alhamdulillah Itu Saya Bisa Tunjukkan Sampai Dengan Kuliah Permasalahannya Setelah Kuliah Kemudian Saya Bekerja Sekolah Di Tempat Yang Normal Walaupun Saya Lovisyen Alhamdulillah Saya Bisa Mengikuti Karena Dengan Usaha Yang Keras Pokoknya Yang Menjadi Pertanyaan Ketika Kita Sudah Mempunyai Konsep Diri Yang Luar Biasa Dari Sejak Kita Kecil Sampai Dengan Kerja Bahkan Apa Namanya Sehingga Membuat Konsep Diri Saya Down Luar Biasa Yang Menjadi Pertanyaan Saya Apakah Konsep Diri Yang Hilang Itu Bisa Ditingkatkan Kembali Atau Bisa Ditemukan Kembali Kalau Boleh Tahu Dengan Cara Apa Siapapun Yang Bisa Menjawab Boleh Kak Banyo Boleh Bu Arya Boleh Terima kasih Banyak Sebelumnya Baik Terima kasih Mbak Vivi Sudah Menyampaikan Sebentar Tunggu Tunggu Tertib Kalau Saya Persilahkan Baru Bertanya Saya Paham Teman-teman Antusias Tapi Waktu Kita Terbatas Mbak Vivi Dari Tangerang Selatan Sebagai Penyandang Low Vision Yang Sudah Berkarya Dan Sudah Setengah Abad Katanya Terima Kasih Yang Perempuan Satu Lagi Perempuan Satu Lagi Silahkan Sebentar Ini Karena Tidak Raise Hand Langsung Open Mic Jadi Silahkan Ini Siapa Yang Muncul Langsung Sebutkan Namanya Siapa Saya Bu Hilda Dari Yogyakarta Saya Ibu Dengan Anak Hilda Bu Hilda Dari Yogyakarta Silahkan Bu Hilda Saya Ibu Dari Seorang Anak Tunanitra Namanya Zahra Usianya 10 Tahun Sekarang Tunanitra Dari lahir Karena ROP Apakah Zahra Low Vision Diagnosa Severe Low Vision Karena Masih ada Sisa Penglihatan Cahaya Tapi Tidak Bisa Selain itu Jadi Dengan Braille Untuk Kesehariannya Silahkan Bu Hilda Saya Bersekolah Dari Playgroup TK Sampai Sampai S.J Sekarang Kelas 3 S.J Di sekolah Yang Biasa Sekolah Normal Tidak Pernah Di SLB Nah Tantangannya Zahra Sekarang Sudah Usia Prar Remaja Dia Sudah Merasa Sekarang Ya Dia Tidak Merasa Aku Ini Tunanitra Awalnya Dia Menganggap Bahwa Itu Hal Yang Normal Bagi Dia Tapi Ketika Sekarang Sudah Usia Prar Remaja Dia Sudah Mulai Ada Gesekan Dengan Teman-temannya Sudah Mulai Merasa Bagi saya Dan bagi dia Bagaimana Cara Membuat Cuek Tidak Peduli Dengan Omongan Negatif Orang Lain Tentang Kita Bagaimana Biar Konsep Diri Kita Kuat Bahwa Kita Adalah Seorang Yang Mampu Yang Berdaya Yang Mandiri Bagaimana Biar Omongan Negatif Atau Mungkin Perlakuan Negatif Dari Orang Lain Pada Kita Tidak Mempengaruhi Kita Bagaimana Biar Kita Tidak Jadi Orang Yang Baperan Seperti Itu Baik Ibu Hilda Sedang Membantu Zahra Untuk Membangun Konsep Diri Yang Tepat Tentang Dirinya Namun Ibu Juga Harus Memiliki Konsep Diri Yang Tepat Tentang Anak Ibu Yang Menyandang No Vision Sebentar Saya Mau Konfirmasi Jadi Zahra Sekarang Hanya Tinggal Bisa Melihat Cahaya Ya Bu Ya Dari Layar Seperti Itu Di Sekolah Sebenarnya Juara Satu Saya Tidak Menanyakan Itu Saya Tidak Meragukan Itu Yang Saya Ingin Konfirmasi Adalah Kondisi Penglihatannya Sebenarnya Kalau Yang Kondisi Penglihatannya Sudah Tinggal Hanya Bisa Mempersepsi Cahaya Atau Mengenali Cahaya Itu Dari Sisi WHO Sebenarnya Sudah Tidak Termasuk Kategori Vision Karena Kalau Cahaya Hanya Jadi Dia Hanya Bisa Membedakan Gelap Betul Tapi Masih Severe Vision Saya Tidak Bisa Itu Indonesia Memang Begitu Aneh Indonesia Sering Aneh Tapi Sebenarnya Blind Itu Dibagi Dua Totally Blind Dan Blind With Light Perception Light Perception Artinya Masih Bisa Mengenali Cahaya Tapi Sudah Tidak Bisa Melihat Bentuk Warna Sudah Tidak Bisa Nah Itu Sebenarnya Kategorinya Blind Tapi Blind With Light Perception Nah Itu Vision Sering Dokter Dokter Mata Sering Begitu Tapi Tidak Apa-apa Nanti Kita Akan Sampaikan Pertanyaan Ibu Kepada Kak Banyu Penanya Terakhir Mohon Maaf Boleh Terbatas Silahkan Siapa Ini Silahkan Terima Kasih Nama Saya Yusuf Pratama Saya Alumni UNM Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PLB Dan Saya Penyandang Tunanetra Totally Blind Nah Saya ingin Bertanya Sama Kak Banyu Mas Maaf Mas Maaf Karena Topik Kita Ini Love Vision Jadi Yang Saya Persilahkan Yang Love Vision Boleh Ya Kita Otak Yang Love Vision Dulu Ijin bertanya Bu Ini Love Vision Saya Love Vision Silahkan Siapa Ini Mungkin Saya Mau Ijin bertanya Bu Saya Riko Ya Saya Love Vision Tetapi Baru Setahun Ini Bu Karena Saya Love Vision Karena Penyakit Baru Menyandang Love Vision Iya Saya Ingin bertanya Gimana Caranya Untuk Memangkitkan Diri Untuk Lebih Percaya Diri Karena Sebelumnya Saya Normal Saja Lalu Ketika Setahun Ini Saya Apa Perkenaan Love Vision Bagaimana Cara Memangkitkan Kepertayaan Diri Dan Konsep Diri Bahwa Saya Bisa Mampu Untuk Mengejar Hal Yang Lain Oke Boleh Saya Bertanya Dulu Kepada Mas Riko Ya Mas Riko Sekarang Sedang Kuliah Atau Sudah Bekerja Kebetulan Si Kenapa Pertanyaannya Dibatasi Apakah Halo Sebentar Ya Jangan Ada Yang Masuk Dulu Saya Sedang Berdialog Dengan Mas Riko Mohon Maaf Kebetulan Sedang Mencari Mencari Pekerjaan Sibu Karena Sedang Mencari Pekerjaan Sebelumnya Sudah Lulus Kuliah Saya Pernah Kuliah Tetapi Saya Drop out Tapi Saya Sudah Pernah Bekerja Oke Lalu Mengalami Low Vision Ya Iya Oke Apakah Sebelumnya Sudah Pernah Mendapatkan Layanan Counseling Ketika Mengalami Penurunan Penglihatan Kalau Counseling Belum Belum Nah Menurut Saya Kalau Untuk Mas Riko Ini Karena Baru Mengalami Low Vision Saya Langsung Jawab Ya Karena Saya Konselor Di Ayasan Mitra Netra Akan Lebih Baik Kalau Mas Riko Mendapatkan Layanan Conseling Dulu Ya Karena Ini Kan Mas Riko Tinggalnya Di Carawang Ya Tidak Terlalu Jauh Dari Mitra Netra Kan Dari Karawang Ke Jakarta Saya Undang Nanti Bisa Janjian Dengan Saya Di Kantor Yayasan Mitra Netra Nanti Kita Bisa Ngobrol Karena Sebenarnya Untuk Newly Blind Atau New Low Vision Hal Pertama Yang Perlu Didapatkan Adalah Layanan Conseling Nah Layanan Conseling Ini Nanti Akan Bisa Membantu Mas Riko Dan Mungkin Kalau Ada Teman-teman Yang Lain Yang Baru Saja Mengalami Gangguan Penglihatan Akan Membantu Teman-teman Untuk Membangun Konsep Diri Yang Tepat Tadi Tapi Sebelumnya Harus Bertemu Conselor Dulu Begitu Langsung Saya Jawab Oke Terima kasih Jawabannya Baik Nah Sekarang Saya Akan Kembali Ke Mbak Vivi Tadi Yang Sudah Menyandang Low Vision Silahkan Lalu Sudah Punya Konsep Diri Yang Kuat Tapi Kemudian Karena Ada Musibah Konsep Diri Yang Dibangun Itu Kemudian Menurun Apakah Ini Bisa Kembali Lagi Kak Banyo Silahkan Kak Banyo Ya Halo Suara Saya Terdengar Ya Terdengar Senerhana Itu Namanya Ketika Kita Menghadapi Stres Atau Situasi Yang Menekan Adalah Bangkit Kembali Resilien Tergantung Banyak Faktor Tapi Yang Paling Mudah Adalah Pertama Kelilingi Kita Dengan Orang Yang Supportif Bukan Toksik Persen Ciri Utama Dari Toksik Persen Adalah Dia Menjudge Tanpa Dasah Terus Menjatuhkan Mental kita Dengan Kata-kata Sia-sia Misalnya Contoh Alah Cuman Kayak Gitu Doang Itu Berarti Berarti Sudah Mengarah Ke Toksik Alah Indari Orang-orang Yang Toksik Sebentar Kak Banyu Kak Yuli Ada Suara Yang Bocor Tolong Di Mute Ya Kak Yuli Terima kasih Maka Penting Sekali Teman-teman Tonanetra Punya Rekam Jejak Jadi Ketika Lagi Ngedown Ada Memori Saya Memang Hancur Saya Pernah Sukses Ini Saya Pernah Berhasil Di bidang Ini Saya Pernah Melakukan Sesuatu Jadi Sebenarnya Saya Tidak Jatuh Amat Jadi Dari Internal Diri Kita Punya Sesuatu Yang Membuat Kita Bisa Bangkit Kembali Saya Tidak Nol Dan Ada Orang-orang Yang Men Support Jadi Kalau Lagi Ngedown Ingat Kita Tidak Nol Cari Apa Yang Ada Dalam Diri Kita Dan Yang Kedua Hindari Toxic Persen Carilah Orang-orang Yang Positif Singkat Aja Mungkin Bu Arya Dari Saya Baik Nah Ini Tentu Tidak Bisa Kita Dapatkan Dalam Waktu Singkat Dibincang Daring Ini Mbak Vivi Butuh Tindak Lanjut Mbak Vivi Butuh Ngobrol Mungkin Dengan Saya Atau Dengan Kak Banyo Nanti Bisa Menghubungi Panitia Kalau Membutuhkan Layanan Konseling Tindak Lanjut Bisa Menghubungi Panitia Nanti Janjian Dengan Saya Konseling Bisa Dilakukan Melalui Telepon Karena Mitra Tidak Bisa Menjangkau Teman-teman Semuanya Yang Dari Seluruh Indonesia Maka Kalau Teman-teman Berada Di Kita Bisa Melakukan Layanan Konseling Melalui Telepon Tapi Kalau Dekat Di Jabodetabek Atau Kerawang Misalnya Sekarang Cianjur Sudah Masuk Kategori Jakarta Raya Dengan Status Baru Jakarta Sebagai Daerah Khusus Jakarta Silahkan Nanti Bisa Hadir Ke Kantor Netra Namun Sebelumnya Kita Janjian Dulu Jadi Memang Teman-teman Dalam Hidup Ini Semuanya Tidak Selalu Linear Mulus Sejajar Pasti Ada Up And Down Dan Itu Hal Yang Biasa Namun Tadi Saran Kak Banyo Ketika Kita Sedang Mengalami Fase Menurun Tetaplah Ingat Bahwa Kita Tidak Nol Apalagi Kalau Sebelumnya Mbak Vivi Mengatakan Sudah Memiliki Konsep Biri yang Kuat Kuliah Bekerja Gitu Ya Nah Mari Diingat Kembali Prestasi Yang Sudah Pernah Dirahi Sebelumnya Nah Ini Akan Bisa Membantu Membangkitkan Kembali Konsep Diri Yang Sebelumnya Sudah Ada Nah Masih Dengan Kak Banyo Tadi Ibu Hilda Curhat Karena Sekarang Sedang Mendampingi Anaknya Yang Menurut Dokter Kategori Severe Low Vision Hanya Bisa Mempersepsi Cahaya Tadinya Dia pikir Semua orang Sama Seperti dia Saya dulu Juga Gitu Kak Banyo Saya pikir Semua orang Sama Seperti Saya Tapi Dengan Seiring Dengan Tumbuh Dewasa Seorang Anak Lama-lama Dia merasa Sadar Mengetahui Bahwa dirinya Berbeda Dengan Orang Lain Dan Ini Ketika Tidak Mendapatkan Pendampingan Yang Tepat Rasa Berbeda Ini Bisa Membuat Anak Kita Menjadi Baper Mungkin Minder Nah Bagaimana Ibu Hilda Harus Mendampingi Zahra Anak Yang Menyenang Tunanetra Beliau Untuk Bisa Memiliki Konsep Diri Yang Tepat Sesuai Dengan Fase Umurnya Sehingga Tidak Baper Dengan Teman-temannya Kak Banyo Silahkan Oke Baik Terima Mungkin Yang Paling Penting Adalah Informasi Objektif Ini Juga Merangkuk Pertanyaan Dari Kalimantan Selatan Maksudnya Visusnya Berapa Kalau Saya Sendiri Itu Saya Ada Di 3 Per 60 Jadi Orang Normalis Bisa Melihat Objek Dari Jarak 60 Meter Saya Baru Bisa Melihat Dari Jarak 3 Meter Nah Itu Informasi Valit Dari Medis Diukurnya Dengan Peralatan Refraksionis Yang Lapang Pandang Nah Saya Sendiri Masih Mata Kanan Hanya Mata Kanan Itu Kurang Lebih Sekitar 40 Derajat Sedangkan Orang Normalis 135 Derajat Berarti Saya Cuma Punya Sepertiganya Terus Yang Ketiga Ya Tadi Di Rutin Diukur Ada Penurunan Atau Stabil Saya Alhamdulillah Stabil Bukan Progresif Jadi Kalau Sovere Low Vision Itu Masih Judgment Kalau Saya Rasa Saya Dapat Informasi Ini Dari Dokter Umar Mariyato Bu Arya Yang Dari RSCM Kemudian Dari Prof Cahyono Prof Cahyono Menekankan Saya Harus Ada Ukurannya Harus Rutin Memang Agak Challenging Datang Ke Dokter Mata Secara Rutin Tapi Paling Tidak Coba Datang Ke Layanan Yang Menyediakan Refraksionis Karena Itu Penting Sekali Terus Kedua Bagaimana Cara Mendukung Informasi Positif Fokus Pada Apa Yang Dimiliki Anak Apa Yang Bisa Dilakukan Anak Survival Skill Activity Daily Living Jadi Jangan Manjakan Anak Tunanetra Justru Dia Dicoba Mandiri Ambil Nasi Sendiri Kedapur Sendiri Cuci Piring Sendiri Bahkan Saya Salud Sama Tunanetra Yang Bisa Menggoreng Tempe Ceplok Telur Sendiri Contoh Mas Suryo Pramono Ceplok Telur Padahal Beliau Totally Blind Gimana Tahu Itu Bisa Matang Atau Tunanetra Yang Bisa Traveling Sendiri Berarti Dia Mandiri Dan Itu Akan Membangun Konsep Diri Yang Baik Karena Berarti Dia Mandiri Survival Skill Baik Kemudian Dia Tahu Informasi Objektif Tentang Kualitas Penglihatannya Mungkin Itu Saja Bu Haria Dari Saya Ini Tentu Harus Kita Lakukan Sesuai Dengan Tahapan Usia Anak Kita Ya Kak Banyo Betul Anak Zahra Ini Masih Praremaja Dan Tentu Sebagai Praremaja Ibu Hilda Anak Kita Sedang Juga Membangun Apa Namanya Kak Banyo Kalau Anak Remaja ABG Biasanya Tentang Dirinya Sendiri Secara Utuh Secara Umum Plus Zahra Sebagai Seorang Penyenang Tunanetra Silahkan Ibu Hilda Kalau Misalnya Saya Yakin Jawaban Yang Kita Berikan Pada Sesi Ini Tentu Tidak Bisa Memuaskan Tidak Detail Karena Waktu Kita Terbatas Silahkan Bisa Menghubungi Keiasan Mitranetra Jika Ingin Mendapatkan Counseling Tambahan Itu Gunanya Memang Bincang Daring Ini Mitranetra Adakan Agar Mitranetra Bisa Menjangkau Semua Kelompok Sasaran Yang sebenarnya Membutuhkan Yayasan Mitranetra Tapi Sampai Sekarang Belum Belum Bisa Menghubungi Yayasan Mitranetra Karena Belum Tahu Belum Kenal Dan Lain-lain Mudah-mudahan Setelah acara Bincang Daring ini Bisa 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 Mendapatkan Informasi Atau Bisa Mendapatkan Layanan Lanjutan Yang Dibutuhkan Baik Oh iya Bu Arya Saya boleh izin Menambahkan Sebentar Satu Menit Mungkin Karena Mitranetra Yarsi Sedang Memfollow up Kerjasama Dengan Mitranetra Tapi saya Tidak Anons Disini Jadi Saya Tadi Melihat Teman-teman Antusias Sekali Bertanya Jadi Yarsi Akan Mengajukan Kerjasama Dengan Mitranetra Soratnya Belum Sempat Dikirim Kemarin Bu Arya Jadi Dalam Minggu Depan Kami Dari Yarsi Akan Mengurus Kerjasama Untuk Mengadakan Kemungkinan Formatnya Akan Webinar Karena Melihat Antusiasnya Seperti Ini Mbak Arya Dengan Tema Resiliensi Tapi Saya Tidak Anons Dulu Karena Menghormati Dari Mitranetra Juga Jadi Memastikan Yang Di Forum Ini Tenang Tadi Saya Gerasa Ada Meluh Kok Dibatasi Pertanyaan Jadi Nanti Yarsi Akan Mengajukan Kerjasama Dengan Mitranetra Untuk Mengadakan Kegiatan Free Tidak Berbayar Yang Bertemakan Tentang Peningkatan Resiliensi Pada Penyandang Low Vision Tunggu Informasinya Saja Di Grup Mungkin Itu Saja Bu Arya Terima 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 Memandang Azanzur Juga Sudah Kita Dengar Sayup Sayup Ini Dari Dekat Rumah Saya Ada Masjid Dan Musola Artinya Kita Sudah Mendekati Waktu Kita Mengakhiri Bincang Darin Ini Mohon Maaf Karena Waktu Kita Memang Terbatas Mitranetra Bersyukur Atas Antusiasme Teman-teman Peserta Nah Kalau Ada Yang Belum Mendapatkan Kesempatan Bertanya Tapi Masih Ingin Berkonsultasi Atau Tadi Sudah Mendapat Kesempatan Bertanya Tapi Belum Puas Masih Ingin Mendapatkan Waktu Lebih Lama Untuk Berkonsultasi Tentang Low Vision Tentang Konsep Diri Tentang Mengatasi Diskriminasi Silahkan Mitranetra Membuka Adanya Layanan Counseling Yang Diberikan Oleh Konsulor Sesama Tunanetra Dan Saya Adalah Salah Satu Konsulor Disana Silahkan Bisa Menghubungi Kantor Mitranetra Bisa Juga Nanti Menanyakan Nomor HP Saya Kepada Panitia Silahkan Boleh Atau Mau Saya Akan Umumkan Di sini Nomor HP Kalau Yang Bisa Sempat Mencatat Silahkan Nomor HP Saya Di 0812 1972 4433 Sekali Lagi 0812 1972 4433 Atau Ke email Aria Mitranetra.or.id Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Belum Bisa Memuaskan Semua Peserta Tidak Semua Peserta Bisa Mendapatkan Kesempatan Bertanya Tapi Bagi Yang Sudah Bertanya Tadi Ada Enam Orang Nanti Kak Yuli Dan Kak Juwita Akan Memilih Dari Enam Orang Ini Empat Yang Beruntung Akan Mendapatkan Saldo Digital Dompet Digital Yang Nanti Akan Langsung Ditransfer Ke Rekening Masing Masing Baik Saya Akhiri Sampai Di Sini Terima Kasih Untuk Kedua Narasumber Kita Yang Luar Biasa Kak Dani Kak Banyo Kak Dani Dan Kak Banyo Telah Memberikan Inspirasi Kepada Peserta Betapa Sangat Pentingnya Membangun Konsep Diri Yang Tepat Karena Ini Akan Berdampak Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Diri Kita Di Masa Mendatang Baik Sebagai Manusia Maupun Dalam Karir Mohon Maaf Jika ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Saya Akhiri Sebagai Moderator Alhamdulillahirubilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Pada NC Mas Latif Silahkan Baik Kita Tepuk tangan Virtual Semuanya Ya Terima Kasih Bu Aria Yang Sudah Memandu Diskusi Di Bincang Daring Hari ini Terima Kasih Kak Banyo Kak Dani Yang Sudah Menjadi Narasumber Di Sisi Bincang Daring Hari ini Topiknya Mengenai Pentingnya Membangun Konsep Diri Yang Tepat Sebagai Penyandang Location Untuk Itu Maka Berakhirlah Semua Sesi Di Hari Ini Terima Kasih Teman-teman Yang Sudah Hadir Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Di Bincang Daring Hari Ini Untuk Info Selanjutnya Mengenai Location Mungkin Ada yang Masih Terganjil Pertanyaannya Ya Masih Banyak Sekali Materi Asosiasnya Ibu Arya Yang Ingin Bertanya Bahkan Di Chatbox Juga Banyak Sekali Nanti Bisa Lanjut Hubungi Ibu Arya Ataupun Hubungi Kontakt Admin Yang Ada Di Grup Bisa Juga Teman-teman Sahabat Bincang Daring Baca Artikel Terima 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 semuanya ya baik terima kasih terima kasih semuanya mohon maaf jika tidak bisa menampung semuanya terima kasih Kak Banyu, Kak Adani terima kasih semua Bu Arya saya dari Pak Langkaraya salam dari Makassar terima kasih salam dari Makassar Bu Arya Bu Arya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Bu Arya